Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak, Mike. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dalam menghadapi pandemi ini. Dan selamat bergabung dalam webinar Gossiping Tiongwayu ke-15 dengan tema pertemuan minggu ini, Belajar dari Pionir Dua Era. Sebuah kehormatan luar biasa tentunya bagi kami dapat mengundang Prof. Leo Surya Dinata dan juga Prof. Aswi Warman Adam dalam diskusi kali ini. Dua nama yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua dan di tengah persibukan mereka, kami merasa senang sekali karena Pak Leo dan Pak Aswi masih berkenan untuk meluangkan waktunya guna berbagi ilmu kepada kami semua. Dan bagi saya pribadi, nama kedua figur ini tentu begitu lekat dalam berbagai riset dan juga buku-buku yang saya baca. Dan perjumpaan pertama saya dengan Pak Leo misalkan, dalam tanda kutip, terjadi pada tahun 2009. Kala itu saya sedang mengerjakan skripsi tentang Perang Tiongkok-Jepang ke-2 dan bagaimana media-media di Indonesia Kolonial merespons peperangan tersebut. Dan saya ingat betul bagaimana saya beberapa kali bertukar email dengan Prof. Leo dan beliau memberikan saran-saran yang begitu berharga untuk pengembangan skripsi S1 saya. Dan hingga detik ini, rasa-rasanya hampir mustahil untuk melakukan riset seputar Tionghoa tanpa menjadikan karya Pak Leo sebagai rujukan. Buku beliau yang berjudul Politik Tionghoa Peranakan Jawa di Lampenerga Tionghoa misalkan, merupakan dua contoh bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik untuk menekuni sejarah Tionghoa. Dan sementara itu untuk sosok Pak Aswi, mungkin kita mengenal beliau karena berbagai kajiannya mengenai peristiwa 65 di Indonesia, puluhan tahun beliau menedikasikan hidupnya untuk menelusuri dan juga meneliti tentang sebuah periode yang dianggap sebagai salah satu periode terkelam dan juga terkompleks dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Berbagai ancaman tidak membuatnya gentar untuk terus mengungkap kebenaran, namun demikian mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui bila Pak Aswi ternyata punya andil yang sangat besar dalam pengembangan kajian Tionghoa di Indonesia. Dan oleh karenanya, dalam diskusi kali ini, kita beruntung sekali bisa mendengarkan paparan tersebut. Dan untuk itu, sebagai pembawa acara dadakan, saya mohon izin untuk mencuri start dengan mengaturkan terima kasih kepada kedua pembicara, dan terima kasih karena telah menjadi salah satu pionir yang membuka jalan bagi kajian mengenai Tionghoa di Indonesia, dan terima kasih telah menginspirasi kami semua. Dan sebagai catatan, webinar kali ini akan dipandu oleh Mas Didi Kuartanada, yang tentu kita juga sudah tidak asing lagi. Apalagi beliau juga kerap digadang-gadang sebagai penerus paleo. Dan saya pribadi juga hakul yakin kalau Mas Didi juga banyak terinspirasi dari dua sosok penting ini, dan kita juga beruntung akan segera mendengarkan paparan tersebut. Dan sebelum saya menyerahkan floor ini ke Mas Didi, saya ingin mengingatkan kepada para peserta bahwa seluruh pertanyaan dapat dituliskan via kolom chat, baik di Zoom maupun YouTube, dan mohon agar peserta tidak merekam dalam bentuk apapun tanpa si izin panitia, mengingat acara ini dapat disaksikan di channel YouTube Rumah Bineka, dan dapat di-play kapanpun teman-teman mau. Dan sebagai catatan juga, materi presentasi juga tidak dapat dibagikan kepada para peserta, lantaran bisa disimak langsung melalui channel tersebut. Dan webinar ini tidak mungkin terselenggara tanpa dukungan dari berbagai pihak, dan untuk itu kami, para panitia, berterima kasih kepada Jaringan Islam Anti-Diskriminasi, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STFT Jakarta, Gus Durian Semarang, Biro Pengembangan dan Mobilisasi Sumber Daya UKSW, GEMA Indonesia, Gus Durian Jatim, dan Center for Development and Culture, juga kepada Universitas Ciputra yang telah memungkinkan acara ini dapat menampung hingga 300 peserta, dari yang sebelumnya 100 orang. Dan terakhir tentu kepada Rumah Bineka, yang telah berkenan memfasilitasi acara ini sejak pertemuan pertama. Dan tidak bosan-bosannya, kami mengingatkan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian untuk like, subscribe, dan juga share video-video dari webinar kami. Dan untuk mempersingkat waktu, saya serahkan floor ini kepada Mas Didik, silahkan Mas. Terima kasih, Vando. You are so flattering ya. Ini tadi agak lepai kamu. Masih jauh lah itu. Ada Pak Leo di sini, ada Pak Asli di sini, ada malu. Jadi terima kasih sekali. Sekali lagi kami ucapkan, atas kehadiran Ibu Bapak sekalian pada malam hari ini, juga kepada Ibu Bapak yang setia. Sudah ada beberapa pihak yang setia, setiap malam jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, lalu nongkrong di sini. Kami aturkan terima kasih atas dukungan, masukan, dan saran-saran dari Ibu Bapak semua. Dan lebih dari itu, terima kasih sekali kepada Profesor Leo dan Profesor Asli. Sungguh satu kehormatan bagi kami di Ngosipin Tionghoa Yuk ini, mendapatkan tamu sekelas Profesor Leo dan Profesor Asli berdua ini. Untuk lebih kenal ya, dengan siapa sosok ini, sebenarnya tidak perlu dikenalkan. Saya izin siar screen untuk memperkenalkan Pak Leo dan Pak Arfi ya. Pak Leo ini sebetulnya adalah orang Jakarta ya, lahir di Jakarta. Beliau lahir sebagai Leo Tianju, dan sekarang Pak Leo adalah Visiting Senior Fellow di ISIS Research Institute Singapura, dan beliau juga ajang Profesor di Raja Ratnam School, yang di Teknologi University. Jabatan beliau banyak sekali, semuanya terkait, hampir semuanya terkait Chinese Overseas Matters. Direktur CHC, Chinese Heritage Center, kemudian Presiden, ISCO, International Society for the Study of Chinese Overseas kemudian beliau mengajar di NUS di Department of Political Science selama hampir 20 tahun kemudian juga pendidikan senior di ISIS kemudian juga beliau lahir di Jakarta tahun 1941 jadi tahun depan Pak Leo akan merayakan ulang tahun yang ke-80 alias ke-80 hundu beliau menempuh pendidikan Tionghoa di Pasar Baru Sinua dan juga di Sekolah Pacung sampai lulus Pak Leo ini memiliki lima gelar akademis ya luar biasa ini Pak Leo ini dari Bachelor dari Nandian University kemudian Sarjana Sastra yang waktu itu juga diberi dokteran dari UI banyak yang, orang UI pun mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Pak Leo ini adalah lulusan jurusan sejarah UI ya kemudian Master dari Monash dan Ohio University Athens kemudian PhD dari American University Washington nah kemudian juga pengalaman mengelola jurnal Pak Leo sejak kuliah di Sarjana Muda sudah mengelola menarik sekali Nandian University ini adalah sekolah yang diberikan oleh orang-orang Tionghoa Singapura tapi di sana ada jurnal berbahasa Melayu dan Pak Leo pernah menjadi editornya masalah budaya kemudian mengajar di NUS beliau juga mengelola editor Asia Journal of Political Science dan sekarang beliau masih menjabat editor utama Asian Culture ya sebuah jurnal tahunan di bahasa di terbitkan oleh Singapore Society for Asian Studies nah Pak Leo ini sudah menerbitkan lebih dari 60 buku waduh luar biasa dalam bahasa Inggris, Tionghoa, dan Indonesia kemudian buku-buku beliau itu yang dalam bahasa Indonesia kebanyakan berupa terjemahan dari buku berbahasa Inggris nah ini ada beberapa cover buku-buku yang sudah ditulis Pak Leo dalam bahasa Indonesia saja ya karena terlalu banyak jadi saya hanya tampilkan yang gambar-gambar buku berbahasa Indonesia antara lain dilema minoritas Tionghoa pemikiran politik etnis Tionghoa Indonesia kemudian juga Golkar dan militer ini Pak Leo bukan hanya meneliti Tionghoa saja ya tapi juga mengenai politik Indonesia termasuk politik luar negeri Indonesia di perlahan Soeharto ini sudah dicetak ulang belum lama ini kalau sudah telah di tahun ini ya nah ini adalah satu buku di mana saya mendapat kehormatan untuk bisa bekerja sama langsung dengan Pak Leo dalam buku yang berjudul kami menyebutnya Megabook ya tiga jilid berjudul Tionghoa dalam Keindonesiaan sebagian dari penulisnya itu dalam buku di normalan ini termasuk Pak Aswi Norman Adam juga buku ini adalah 1500 dalaman kumpulan tulisan dari 73 penulis dengan total 129 artikel ini sedang diperkenalkan ke dalam bahasa Tionghoa mungkin tahun ini akan lengkap ya Pak Leo ya tiga jilid ya kemudian spesialisasi Pak Leo adalah etnisitas politik Asia Tenggara politik luar negeri Indonesia hubungan internasional antara China dengan negara-negara Asia nah Pak Leo juga sudah mendapatkan award terkait dengan tulisan-tulisan beliau dalam dalam kaitannya dengan etnis Tionghoa di Indonesia penghargaan yang pertama dari Yayasan Nabil tahun 2008 ini adalah yayasan yang diserikan oleh Pak Edi Lembong saya juga pernah bergabung di sana 10 tahun kemudian Pak Leo juga memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas dedikasi dan pengabdiannya sebagai ahli ekstis yang mulai dalam penantikan kehidupan sosial ekonomi politik dan kebudayaan Indonesia luar biasa Pak Leo jadi kita sekarang akan melihat CV dari pembicaraan kedua ya Pak Asri Warman Adam saya share screen juga Pak Asri dilahirkan di Bukit Tinggi pada tahun 1954 ya Pak Asri ya kemudian oh iya ini untuk foto ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Patrik Dias Kahanar dari penduduk Buku Kompas dan juga Harian Kompas yang sudah memberikan izin untuk pemakaian foto saat Pak Asri menerima penghargaan dari Kompas ya Pak Asri adalah profesor riset di bidang sejarah sosial politik Libri lahir di Bukit Tinggi 1954 mendapatkan gelar doktor dari EHES di Pari 1990 dan Pak Asri juga menerima penghargaan seperti Pak Leo tadi yaitu Nabil Award juga Pak Asri meraih penghargaan dari Harian Kompas di tahun ini juga sebagai salah satu tendertiawan berjudikasi Kompas kemudian Agustus 2020 silam beliau mendapatkan Satya Lentana Wira Karya nah ini adalah buku-buku Pak Asri juga bukunya banyak sekali saya baca kan tentang 65 ya ini ada Melawan Lupa Menepis Stigma Bung Karno dan Kemeja Ero ini menarik sekali saya sudah membaca Suharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia Menguakmi Seri Sejarah kemudian Membedah Tokoh Sejarah Hidup atau Mati Bung Karno Dibunuh 3 Kali Saabat Kontroverbi Sejarah dan 1965 Sama Tertama Mungkin tanpa berpanjang lebar saya akan mulai dulu dengan pembicara pertama ya Profesor Leo Pak Leo selamat malam Pak Leo kami ucapkan terima kasih Pak Leo sudah berkenan hadir di sini Pak Leo Pak Leo ini sudah menulis banyak sekali buku mengenai profil-profil apa ya profil-profil prominent Chinese yang disebut prominent Chinese tapi ya menariknya justru tidak banyak orang tahu riwayat Pak Leo sendiri jadi saya akan mulai jadi malam ini acara dengan Pak Leo kami bagi dalam dua tahap pertama bincang-bincang sebentar mengenai pribadi Pak Leo sekitar 10 menit kemudian 20 menit berikutnya Pak Leo akan presentasi ya Pak Leo bisa bercerita dari latar belakang keluarga apakah ayah itu seorang peranakan atau tokoh bagaimana dengan ibu mungkin Pak Leo bisa bercerita sambil saya tunjukkan foto-foto lama ya Pak Leo silahkan Pak Leo ya mungkin Prof Leo bisa admit dulu ya maaf sebelumnya iya makasih Mike iya silahkan Prof mungkin unmute dulu Prof Michael bisa bantu unmute Pak Leo sudah sudah tinggal ini tinggal Prof Leo untuk unmute Pak Leo unmute Pak Leo saya lahir di Jakarta dari keluarga pengusaha orang tua saya itu lahir juga di Indonesia dan ini adalah foto keluarga saya dimana dua orang tua saya dan juga yang memiliki delapan orang anak ini lengkap ya Pak Leo foto ini lengkap ya delapan persoteranya ini lengkap dan saya itu adalah yang ketiga yang ketiga juga di foto ini baris belakang yang ketiga dari kanannya iya bahasa sehari-hari kami itu di Indonesia di Jakarta itu adalah bahasa Betawi dan bahasa Indonesia jadi biarpun ayah saya bisa berbahasa Mandarin tapi dia belum pernah menggunakannya belum pernah berbicara dengan anak-anaknya dalam bahasa Mandarin nah itu sangat unik juga ya itu Mandarin atau Dialect Mandarin dan juga Dialect kedua-duanya Mandarin bisa tetapi bahasa sehari-hari yang digunakan di rumah itu adalah bahasa Betawi dan juga bahasa Indonesia kalau ibu ibu belakangnya apa ibu saya kelihatannya itu bukan semacam orang Tiongkok saya ini agak unik karena saya itu pernah di apa itu jadinya pernah belajar di sekolah Tiongkok mulai-mulai di Tanah Abang sebenarnya setahun pindah ke pasar baru Singkwa sudah itu ke Pacung akhirnya saya lulus dari ke Pacung itu nah itu ke Pacung itu adalah sekolah Tiongkok yang cukup besar mungkin yang terbesar di di Jakarta selain dari Pacung itu Pak Lio itu picking up Chinese dari sekolah ya Pak Lio bukan dari keluarga jadi saya itu sebetulnya belajar belajar Mandarin bahkan karena ketakut ketinggalan misalnya di keluarga saya juga saya dileskan itu bahasa Mandarin sehingga bisa mengikuti pelajaran di sekolah itu dan buku bacaan saya itu ya juga buku Mandarin tapi lebih banyak lagi buku-buku semacam apa itu sastral cerita rakyat dan sebagainya juga tidak terlepas dari itu saya sering membaca cerita silat tapi dalam gue bahasa kadang-kadang bahasa Tiongkok kadang-kadang terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang dikerjakan oleh OKT dan sebagainya Pak Leo kan banyak menulis tulisan dalam bahasa Indonesia Mandarin dan Inggris kalau bahasa Inggris Pak Leo picking up-nya pertama kali dimana Pak? kita belajar bahasa Inggris di Indonesia tapi tidak cukup setelah itu ketika saya di Singapura sebelum memasuki Nanyang University saya belajar bahasa Inggris saya belajar bahasa Inggris selama hampir berapa itu 6 bulan atau 7 bulan saya mengikuti tes masuk Nanyang University dan saya itu mendapat kesempatan untuk menjadi mahasiswa Nanyang University tapi jurusan yang pertama yang saya tekuni itu adalah jurusan sastra sastra Tionghoa dan bahasa dan sastra Tionghoa tapi karena saya pada waktu itu ya saya berpikir kalau hanya mengambil bahasa Tionghoa dan juga mempelajari klasik begitu rupanya tidak akan membawa saya terlalu jauh begitu jadi tahun kedua itu saya banting setir jadi menggabungkan diri dalam jurusan sejarah sejak itulah saya sejarah sejarahnya history in general atau history of Southeast Asia atau sejarah sejarah Tiongkok dan barat termasuk juga sejarah Asia Tenggara dan setelah itulah saya jadi menghususkan diri dalam ilmu sejarah setelah lulus dari Nanyang University itu saya kembali ke Indonesia dan saya masuk UI pada waktu itu UI di Rawamangun juga ada beberapa orang Singapura juga pada waktu yang bersamaan itu atau lebih awal lagi masuk ke UI karena mereka mendapatkan beasiswa saya pulang ke kampung saya ikut ujian jadi saya tidak usah mengerjakan sarjana muda lagi karena saya sudah ada BA dan setelah diuji saya lulus saya mengerjakan sarjana penuh pada waktu itu juga disebut dokter Anus kalau skripsi Pak Leo di UI apakah berbicara mengenai Tiongbo skripsi saya itu kemudian beberapa waktu yang lalu dalam buku yang ditayangkan itu terbitan kompas itu artikel yang pertama yang panjang sepanjang 65 alaman itu adalah skripsi skripsi saya itu skripsi saya itu mengeliti pers peranakan Tionghoa dan pergerakan pergerakan kemerdekaan Indonesia sebelum peran nah dimana saya mengeliti Sinpo perniagaan Sin Tidpo dan sebagainya nah itu boleh dikatakan titik permulaan saya mengeliti apa itu masyarakat Indonesia Tionghoa itu secara sistematis setelah lulus dari UI saya itu bertemu dengan John Legg ini nah ini saya lulus dari UI pada tahun 1965 itu beberapa hari sebelum G30S kalau terlambat 3 hari nah saya mungkin harus ditunda kelulusannya karena pada waktu itu Ong Hockham Sohoge dengan saya di UI itu setingkat satu kelas tapi mereka itu lulusnya sesudah G30S kalau gak salah tahun 68 69 68 mereka baru lulus padahal setingkat dengan saya saya itu karena mau cepat-cepat lulus mau ke luar negeri begitu saya karena ditawarkan untuk ke Monash saya bertemu dengan seorang profesor ya ini yang bernama John Legg ini juga saya bertemu dengan Herbert Fitt nah itu beberapa orang termasuk Jamie Mackey juga di kemudian tapi orang-orang ini adalah juga pioner dari studi Indonesia Australia di Australia jadi karena pertemuan dengan profesor-profesor Australia itu Pak Leo bisa ke Monash ya Pak Leo ya karena itu juga saya ke Monash di Monash saya itu sebetulnya mau menganjakan PhD akan tetapi terlampau panjang saya hanya mengajukan MA dan saya ditawarkan pekerjaan di Ohio University jadinya saya jadinya meninggalkan dengan hanya gelar MA dan saya meninggalkan Australia itu melalui Jakarta dan kemudian saya ke Ohio menjadi semacam teaching fellow begitu lah atau research associate begitu di Athens ya dan di mana Pak Leo pengambil master kedua ya Pak Leo dan master yang kedua itu saya memperoleh dari Ohio nah di dalam sini mungkin ada satu perkembangan yang cukup menarik saya saya dulunya itu senang sekali dengan sejarah tetapi saya berasa bahwa jika lo hanya mengambil ilmu sejarah itu mungkin tidak cukup untuk menganalisa hal-hal yang cukup berat hal-hal yang modern dan juga mungkin untuk menganalisa apa itu the future masa depan masa depan masa depan itu jadi ambil politik ya Pak ya ya dulunya itu saya juga terpengaruh sekali oleh Bung Karno itu kan Bung Karno selalu mengatakan kalau bangsa yang tidak menghargai sejarahnya akan menjadi bangsa yang besar untuk mengetahui diri kita sendiri kita itu harus mempelajari lebih banyak tentang sejarah tapi justru pada sekitar waktu itu juga saya menganggap sebetulnya kalau bisa mempelajari ilmu yang lain itu mungkin lebih baik jadi saya mulai juga belajar antropologi dan juga mempelajari komparatif politik ketika saya di Ohio sambil bekerja juga mengajar sedikit saya itu memperoleh M.A. yang kedua Master yang kedua kemudian lanjut ke American University di mana saya menghususkan diri dalam hubungan internasional jadi jika saya meninjau diri saya ini disiplin saya itu dari sastra ke sejarah tapi sejarah itu merupakan foundation atau fondament daripada akademik karya saya dan ditambah komparatif politik antropologi dan akhirnya hubungan internasional dan hubungan internasional itulah kemudian dengan komparatif politik yang saya pakai untuk cari makan dengan latar belakang Pak Leo dari disiplin ilmu itu bagaimana kamu menyebutkan diri kamu Pak Leo saya ada politik saintis kalau dulu saya ketika mengajar karena itu ada pengotakan pengotakan lagi mengajar di TNUS itu saya harus jelas sekali bahwa saya ini sebenarnya adalah politik saintis jadinya disiplin saya apa itu politik saintis yang termasuk politik dan internasional relation tapi setiap orang tahu tidak sejarah ini penting sekali tanpa foundation sejarah ini mungkin kita tidak bisa berbuat lebih banyak begitu karena di dalam politik dan politik hubungan internasional dan sebagainya ini lebih lebih mengutarakan kontinuit apa change tapi sejarah itu lebih mengutamakan kontinuit jadi kontinuitas sama perubahan begitu sebetulnya kedua-duanya itu terpenting ada kontinuitas juga ada perubahan tapi itu tergantung pada periodenya juga gitu lah dan juga tergantung daripada sifat sesuatu peristiwa dan sebagainya dan saya ini bagaimana ya saya menyebut diri saya sebagai interdisiplineri lah begitu akan tetapi basically saya ini mungkin ya seorang social scientist tapi yang aneh di wiki itu saya membaca saya agak apa berasa geli sedikit saya itu dianggap sebagai seorang sinologis karena wiki kan siapa saja bisa menulis itu agak aneh tapi saya juga tidak mengoreksi dibiarkan saja karena bukan saya yang tuliskan mungkin karena Pak Leo juga menguasai bahasa dioma dengan baik dan banyak karya-karya dalam bahasa dioma jadi mungkin sebagian orang mengira Pak Leo dimana makanya malam ini kita interview Pak Leo sebetulnya apa Pak Leo pernah belajar apa saja terlihat di sastra pernah belajar di sejarah saya saya juga saya mempercayai saya saya mempercayai sastra Tiongkok sastra Indonesia dan lagi saya memperdalam sebenarnya kalau kita ke perpustakaan Yayatan Nabil dimana Pak Leo menyumbangkan koleksi-koleksi bukunya disana banyak sekali buku-buku sastra seperti karya-karya Pramudia Anantatur yang termasuk yang langka Pak Leo ada disana itu menunjukkan bahwa Pak Leo juga sekali sastra Indonesia juga Pak Leo kemudian bagaimana Pak Leo bisa sampai ke Singapura dimana Pak Leo menghabiskan apa ya sebagian besar hidupnya dan sampai sekarang masih tinggal di Singapura setelah saya lulus setelah saya itu mendapat PhD dokter dari American University di Washington DC itu tahun 75 begitu saya sebetulnya juga mencari pekerjaan dan tapi selalu pekerjaan itu tidak tetap pada waktu itu ada apa siapa itu direktur dari ICS ISIS itu seorang India seorang India Sandhu Kernil Sandhu ya benar Kernil Sandhu itu dia seorang Malaysia kemudian pergi ke Kanada setelah itu dia diundang ke Singapura untuk menggantikan Silverstein sebagai direktur South East Asian Studies itu dia itu terbang ke Washington DC mencari orang saya itu di interview kemudian saya diterima jadi dari sana kemudian saya pergi ke Singapura begitu bekerja di lembaga itu untuk 6 tahun oke setelah itu saya ditawarkan pekerjaan untuk mengajar di NUS yang saya mengajar selama 20 tahun dan oleh karena itu juga biarpun saya menaruh minat pada masalah Tiongkok dan sebagainya akhirnya saya itu juga meneliti political science proper bisa mengenai Golkar mengenai pemilihan umum mengenai budaya politik dan sebagainya disamping itu juga saya mempelajari apa itu yang dinamakan politik luar negeri dan adik kuasa juga Southeast Asia tapi saya tertarik sekali pada Indonesia jadi buku yang saya terbitkan itu adalah buku tentang Indonesia itu lebih banyak misalnya oke terima kasih Pak Lio mungkin itu meningkat waktu kami ingat sekali semasa saya belajar di Ketika Anda menulis skripsi tentang Tionghoa memang di masa Orde Baru tidak banyak buku yang reliable atau balance tentang orang Tionghoa dan kami sangat bersyukur waktu itu buku Pak Lio berjudul Dilema Minoritas Tionghoa itu adalah buku yang sangat komprehensif walaupun satu berumur dan itu ada cerita bagaimana Pak Lio bernegosiasi dengan penerbit yang Pak Lio tidak mau judulnya memakai kata Cina ya Pak Lio dan ini begini sebetulnya buku itu berdasarkan disertasi saya itu disertasi yang judulnya Indigenis Indonesia the Chinese Minority and China study of policy perception and policy tetapi ketika sudah dibahas Indonesia kan mereka bilang kalau misalnya judulnya dipakai ini tidak akan laku diganti aja judulnya lima minoritas Cina tapi saya kata oh jika mau diterbitkan buku saya ini judulnya saya gak mau menggunakan Cina karena Cina itu itu sudah jelas sekali pada waktu itu dipakai untuk menghina nah itu karena berdasarkan apa itu semacam workshop semacam seminar angkatan darat yang kedua itu di Bandung dimana penggabian itu menulis sebuah konkursi dijelaskan bahwa Tiongkok dan Tionghoa itu harus diubah menjadi Cina untuk menghina satu kelompok dan juga menghina RRT yang dikatakan bahwa mereka terlibat dalam G30S tapi saya mengatakan untuk kesopanan saya meminta bahwa istilah Cina itu jadi pakai istilah Tiongkok saja yang digunakan tapi penerbitnya itu ya mempunyai apa dada yang terbuka sekali mereka segera setuju syukur tidak terlalu susah ya Pak ya jadinya buku saya itu ya diberikan judul minoritas dilema minoritas tapi sebetulnya ini saya di dalamnya itu bukan saja memberikan fakta tetapi juga ada ada teorinya yang sayangnya itu teorinya itu kadang-kadang tidak keluar karena yang ditekankan itu hanya masalah minoritas sebetulnya itu ada kebijaksanaan Indonesia itu terhadap Tiongkok pada waktu itu mereka sebenarnya berdasarkan persepsi mereka tentang orang Tiongkok di Indonesia memang tapi apapun itu buku itu sangat membantu kami Pak Leo dan mungkin juga teman-teman lain yang pada saat Orde Baru membutuhkan referensi yang balance karena banyak buku-buku di masa Orde Baru mengenai Tiongkok yang tidak balance jadi buku itu bisa dikatakan salah satu buku yang paling otoritatif Pak Leo sampai sekarang masih konsisten meneliti masyarakat Tiongkok khususnya di Asia Tenggara dan lebih khusus lagi di Indonesia bahkan Pak Leo menulis kolom di surat-surat kabar di Singapura maupun di Hongkong seperti South China Morning Post dan di samping itu Pak Leo juga masih menerbitkan working papers untuk mengikuti perubahan yang begitu cepat menurut Pak Leo ini Pak Leo sudah mempersiapkan presentasi menurut Pak Leo bagaimana ini masyarakat Tiongkok dewasa ini Pak Leo silahkan Pak Leo nah begini ya saya sekarang itu sekarang ingin bercerita secara pendek saja ya mengenai masyarakat Tiongkok Indonesia kontinuitas dan perubahan continuity and change dan next please dan yang penting yang harus kita ingat ini bahwa orang Tiongkok di Indonesia itu adalah kelompok minoritas dan menurut sensus tahun 2010 itu orang Tiongkok itu hanya mencakup 1,2% dari seluruh penduduk Indonesia nah itu sekitar berapa 3-4 juta orang tapi banyak orang yang tidak percaya dikatakan wah ini sebetulnya 3% sampai 8% cuma jika kita tidak percaya pada sensus kira-kira saya mungkin agak berlebihannya biarpun sensus tidak benar-benar apa itu 100% cocok karena pada waktu itu banyak orang Tiongkok mungkin yang tidak mengaku dirinya sebagai Tiongkok biarpun demikian jika ada sebagian atau setengah atau setengah orang itu yang Tiongkok yang tidak mengakui dirinya Tiongkok itu jumlah orang Tiongkok itu tidak bisa lebih dari 2% sebabnya apa karena birth rate daripada kelompok Tiongkok itu sangat rendah sekali dan juga banyak migration jadi pindah ke luar negeri dan sebagainya dan di samping itu juga tidak ada apa itu migran yang baru yang datang ke Indonesia untuk mengisi kekosongan karena itu saya percaya bahwa sensus 20 10 itu itu jumlah penduduk Tiongkok di Indonesia itu yang paling banyak tidak bisa lebih dari 2% jadi orang yang mengatakan lebih dari 2% itu tidak mempunyai bukti yang kuat dan harus diingat juga bahwa Tiongkok itu bukan satu masyarakat yang homogen bukan satu homogenius community sebelum perang itu setiap orang yang meneliti tentang masalah Tiongkok itu tahu bahwa sejak sebelum perang dunia kedua sampai tahun 60-an dan kelompok Tiongkok itu bisa dibagi atas 2 bagian begitu satu peranakan satu toto dan dan di Jawa mayoritasnya adalah peranakan tapi di luar Jawa itu mayoritasnya adalah toto pada waktu itu yang menarik bahwa jumlah peranakan dan toto itu di Indonesia hampir sama tapi sebelum saya melanjutkan mungkin saya cerita sedikit saja tentang peranakan dan toto di sini definisi peranakan dan toto itu bermacam-macam tapi saya hanya dengan singkat saja definisi yang sekarang yang dipakai itu adalah adalah kelompok Tiongkok Indonesia ini yang lahir di Indonesia yang budaya itu sudah terpengaruh oleh budaya Indonesia dan bahasa sehari-harinya itu umumnya adalah bahasa daerah Indonesia atau bahasa lokal atau bahasa bahasa Indonesia tapi kalau toto pada waktu itu banyak yang lahir di luar Indonesia di Tiongkok dan kebudayanya masih berkebudayaan Tiongkok dan bahasa yang dipakai sehari-hari itu umumnya juga masih bahasa Tiongkok dan anak-anak yang generasi pertama itu mungkin juga masih hidup dalam suasana Tiongkok jadi ada yang mengatakan biarpun anak-anaknya ini termasuk juga William Skinner mengatakan bahwa anak-anak toto itu kalau yang masih dalam lingkungan kebudayaan Tiongkok itu mungkin bisa disebut juga semacam toto biarpun dia dilahirkan di Indonesia nah kebudayaan toto ini katanya dan juga kebudayaan peranakan dalam aspek ini juga itu karena ditunjang oleh kebudayaan Tiongkok di perantauan nah ini ditunjang oleh apa oleh 3-4 pilar budaya Tiongkok next please nah 4 pilar budaya Tiongkok ini adalah organisasi NIS Tiongkok misalnya klan association dan sebagainya dan juga bahkan dulunya juga ada partai Tiongkok partai demokrat dan bahkan Baperki pada suatu ketika juga dianggap itu adalah satu sosial sosial political organization oleh kaum Tiongkok yang 2 yang kedua itu adalah media Tiongkok ya surat kabar dalam bahasa Tiongkok dan yang ketiga ini yang penting sebetulnya adalah sekolah Tiongkok dimana medium of instruction itu adalah bahasa Tiongkok bahkan buku-bukunya juga itu kadang-kadang berorientasi ke Tiongkok ada sebahannya sebagian kecil berorientasi ke Indonesia dan yang penting yang suka dirupakan ini adalah agama Tiongkok itu yang dinamakan agama Tiongkok menurut Prof. Tan Cibeng itu itu adalah misalnya konggucuisme agama konggucu agama Buddha tapi bukan seluruhnya itu adalah Mahayana Buddha bukan Hinayana dan yang ketiga itu adalah 3 religion yang di Tridharma 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 itu adalah persatuan persatuan dari tiga agama Buddhisme konggucuisme dan Taoisme tetapi dalam zaman Soekarno ini karena 4 pilar itu dibolehkan biarpun anak-anak warga negara Indonesia setelah 1957 itu sudah tidak boleh ke sekolah Tiongkok lagi tetapi yang Toto itu sebagaimana saya katakan kan 50% itu umumnya lebih adalah Toto mereka itu masih sekolah Tiongkok tapi yang tidak boleh sekolah Tiongkok itu kemudian masuk ke sekolah Indonesia ditampung oleh Baperki itu sekolah-sekolah Baperki itu yang mengadakan mempunyai jasa yang luar biasa juga yang menampung orang-orang anak-anak Tiongkok ini yang tidak diizinkan di sekolah Tiongkok dan mereka itu mulai berorientasi secara massal itu kepada Indonesia dan pada waktu itu pada tahun 1963 Bung Karno itu pernah memberikan sebuah pidato dimana dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu sebetulnya terdiri dari dari berbagai suku suku Jawa suku Madura suku Bali suku Batak suku Minang last but not least suku peranakan Tiongkok nah jika misalnya ini konsep semacam ini yang diajukan oleh Bung Karno bisa diterima pada waktu itu dan seterusnya yang dinambahkan masalah Tiongkok atau masalah Cina itu mungkin sudah terselesai tetapi ketika Soeharto berkuasa dan ini apa konsep peradakan Tiongkok itu tidak diterimanya kebijakan yang dilaksanakan adalah asimilasi asimilasi nah itu dengan penghapusan tiga pilar budaya tersebut dan di samping itu juga agama Kung Hucu tidak diakui akan tetapi karena Indonesia adalah satu negara yang berdasarkan Pancasila ketuhanan itu penting jadi agama Kung Hucu itu tidak dibredel tidak dilarang cuma tidak diakui jadi tidak bisa bergerak secara legal lehal bagi saya mungkin dalam kebijakan Suarto itu yang paling signifikan yang merubah masyarakat Tiongkok itu adalah peraturan ganti nama nah itu diajukan pada 1966 dan pada waktu itu peraturan yang ini tidak diwajibkan tapi keadaan yang sedemikian rupa kalau tidak ganti nama itu dianggap tidak patriotis patriotik jadi umumnya pada waktu itu karena ketakutan karena berasa tidak yaman ada juga mungkin yang kepingin sekali bergabung dengan bangsa Indonesia mereka itu mengganti namanya ada yang tua-tua itu tidak mengganti nama karena Misa Kwi Kiyangi Melita dan sebagainya itu Litek Ceng juga ya karena mereka itu sudah kelanjuran sudah dikenal dengan nama Tiongkoknya kalau diganti tidak ada orang tahu nah yang saya ingin katakan disini apa sih yang dinamakan nama Indonesia itu sebetulnya ya kalau kita secara sederhana sekali nah itu bisa didefinasikan bahwa nama Indonesia itu adalah nama yang bukan Tioha kalau bukan Tioha aja semuanya itu nama Indonesia dari Sonofil nama Indonesia Jimmy apa itu The Carey nama Indonesia Robert Young nama Indonesia nama semua nama Islam dan nama Hindu nama Indonesia dianggapnya jadi kalau bukan Tioha saja itu nama Indonesia dan dalam suasana yang semacam ini jadi kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia katanya yang berwujud itu telah tenggelap dan hilang dan seorang profesor dari Taiwan itu next please nama Chang Shize Profesor Chang ini dia datang dia seorang profesor politik dan juga mengerti tentang sosiologi mungkin tetapi dia orang hukum intang dan dia itu berkunjung ke Indonesia pada 1982 selama 18 hari meneliti tentang Jawa berkeliling di Jawa Bali dan Sumatera dan informan informannya itu umumnya adalah orang-orang Toto itu yang pro Taiwan jadi setelah dia berkunjung dia mengatakan bahwa loh yang saya lihat itu masyarakat Tiongkok di Indonesia itu adalah masyarakat Tiongkok yang tidak berwujud tidak lagi berwujud ya tidak berwujud Tiongkok lagi mungkin tapi masa ada satu masyarakat yang tidak berwujud selainnya itu semuanya sudah asimilasi total teresap cuma dia mengatakan enggak karena dia dalam penelitian itu dia bertemu bahwa masih ada masyarakat masih ada organisasi Tiongkok dan sebagainya cuman namanya sudah diganti tapi ada juga yang namanya tidak diganti tetap mempertahankan mempertahankan nama Tiongkoknya tapi menurut penelitian saya di zaman order kebaru itu tidak mungkin mempertahankan nama organisasi dengan nama Tiongkok tidak mungkin jadi yang dia yang yang dia teliti itu informannya itu kemungkin ya mereka karena apa itu sudah kebiasaan biarpun organisasi ini sudah ganti nama tapi ketika berbicara itu mereka selalu menggunakan nama yang dulu kayak ada sebagian orang juga sudah ganti nama tapi nama yang lama itu tetap dipakai mungkin juga dan karena Profesor Chang itu tidak mengerti bahasa Indonesia juga tidak tahu tentang seluk-beluk masyarakat Indonesia Tiongkok yang begitu kompleks jadi dia mengatakan oh ini adalah masyarakat Tiongkok yang tidak berwujud yang lain daripada zaman Soekarno pada waktu itu masyarakat Tiongkok itu masih berwujud karena apa karena pada waktu itu mereka ini masih ada apa jadinya tiga pilar budaya nah disini yang saya mau katakan bahwa dampak daripada kantinama itu zaman Soekarno itu penting sekali itu telah menghapus the ethic marker jadinya apa jadinya marker itu tanda daripada satu ethic group ya pertanda daripada satu ethic group itu itu telah dihapus dan terkecuali yang tidak bisa dihapus itu adalah agama Tiongkok itu karena di karena di bawah dasar Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu sangat penting jadi agama itu tidak boleh dilarang atau dihapus dengan banyak yang mengatakan bahwa dengan berapa itu bertopeng atau berdiri di belakang agama Tiongkok itu identitas ke Tiongkoknya itu bisa dipertahankan cuman bagaimana banyak orang Tiongkok itu juga tidak menganut agama Tiongkok mereka sudah menjadi katolik kristen islam dan sebagainya begitu tapi yang aneh biarpun sudah menjadi sudah masuk agama islam dan mereka itu masih tetap mempunyai apa itu perkumpulan perkumpulan Tiongkok Islam Indonesia itu Piti jadi biarpun sudah beragama Islam ada sebagian yang bukan semuanya juga mau mempertahankan mungkin apa itu identitas etnisitasnya nah dengan tumbahnya order baru itu asil masih total sebagai kebijaksanaan itu itu telah dicampak telah ditinggalkan dan karena itu banyak yang mengatakan bahwa masyarakat Tiongkok yang berwujud muncul kembali next please nah apakah benar bahwa masyarakat Tiongkok yang berwujud di Indonesia itu muncul kembali tapi ternyata ternyata biarpun kelihatannya bahwa masyarakat Tiongkok yang berwujud itu sudah timbul kembali tapi wujudnya itu tetap wujud Tiongkok Indonesia dan keindonesianya itu sangat tebal biarpun pada waktu setelah lengsannya Soeharto dan ciri-ciri ketimbangannya itu mulai muncul dikembali jadi kalau kita melihat misalnya dua organisasi Tiongkok itu yang cukup besar yaitu Pak Guyuban Sosial Sosial Marka Tiongkok dan juga satu lagi itu inti misalnya perhimpunan inti Indonesia Tiongkok dulunya itu juga namanya ada hubungan dengan keturunan Tiongkok dan sebagainya nah itu Tiongkok itu dipakai sebagai nama daripada organisasi itu jadi menunjukkan bahwa ketiongkokannya itu masih tetap dipertahankan biarpun anggota itu sudah memakai nama Indonesia 100% dan bukan 100% umumnya lah ada beberapa yang tetap mempertahankan nama Tiongkoknya gitu dan dan jika lo kita lihat bahwa setelah tumbangnya Suharto itu masyarakat Indonesia sudah berubah dan juga masyarakat Tiongkok Indonesia 4 pilar budaya Tiongkok itu biarpun dipulihkan katanya tapi tidak pulih keseluruhannya yang terpenting sekolah Tiongkok itu sudah tidak ada yang dinamakan trilingual school yang dinamakan itu sebetulnya adalah sekolah Tiongkok sekolah sekolah apa sekolah nasional yang khusus sebetulnya kurikulumnya itu berdasarkan sekolah nasional hanya ditambah dengan bahasa Tiongkok dan di samping itu jika lo kita lihat kebudayaan Tiongkoknya itu misalnya agama Konghucu dan sebagainya nah ini agama Konghucu bahasa yang digunakan di dalam apa penyebaran agama itu adalah bahasa Indonesia dan lagi dan bahasa dan agama Konghucu yang ada di Indonesia itu tidak bisa kita temui di negara lain itu khas ala Indonesia tapi yang terpenting bagi saya dalam 32 tahun itu pemerintahan swarto itu anak-anak tok-tok itu karena tidak ada Chinese school lagi mereka itu semuanya itu harus sekolah di sekolah nasional jadi mereka itu mengalami bagi saya mengatakan peranakanisasi bahkan lebih penting lagi mungkin Indonesianisasi berbahasa Indonesia berorientasi di Indonesia dan bahkan lupa tentang sejarah Tiongkok Indonesia bahkan seperti banyak pribumi juga yang telah lupa tentang sejarah Indonesia dan sejarah Tiongkok di Indonesia mereka itu menganggap Tiongkok itu adalah satu disebut Cina karena apa? karena kalau kita membaca di semua buku-buku sekolah di Indonesia istilah Tiongkok dan Tiongkok itu dihapus sama sekali bukan saya begitu bahkan di kamus besar bahasa Indonesia istilah Tiongkok dan Tiongkok itu tidak bisa ditemukan kalau saya nggak salah sampai edisi yang terbaru yang ada hanya Cina itu sama dengan Tiongkok dan Tiongkok tapi tidak tidak ada Tiongkok misalnya Cina itu mengandung penginaan pelecehan dan sebagainya tidak ada sama sekali nah yang ada kamus yang ada begitu itu hanya ada di kamus Cornell University yang kamus Profesor Ekol dan Hasan Dili Hasan Dili nah ini mohon maaf 3-5 menit waktu oke jadi 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 umum ya jadi dengan singkat ya bahwa ini semuanya ini sudah mengalami peranakanisasi dan Indonesia 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 ini asasi jika ada orang belajar bahasa Tiongkok ini hanya sebahasa hanya the second language next please jadi nah apakah ada lagi apakah misal istilah atau peranakan dan totok Tiongkok itu masih relevan sekarang nah mungkin masih juga terutama dengan munculnya yang saya namakan yang dinamakan bukan saya saja maka tetapi antara banyak sejarawan atau pengamat mengatakan karena munculnya Chinese migrant new Chinese migrant community jadinya itu migrant yang baru nah itu namanya Xin Yiming apa itu Xin Yiming siapa saja yang bisa disebut Xin Yiming nah sebetulnya Xin Yiming itu adalah orang-orang Tiongkok yang dari daratan Hong Kong Taiwan itu yang yang datang ke Asia Tenggara mereka itu untuk berdagang studi bekerja dan sebagainya mereka itu sebetulnya bukan imigran imigran dalam arti mendapat dokumen itu bisa menetap selamanya bukan mereka itu migrant migrant ini adalah satu istilah yang dipakai yang dipakai internasional apa itu komunitas dan juga United Nations untuk menyebut orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain aja nah di Indonesia itu Xin Yiming itu cukup besar tapi tidak sebesar yang yang tidak sebesar terperanakan peranakan Tiongara itu di Indonesia masih tetap yang terbesar dan di antara Xin Yiming itu ada yang dari Taiwan ada yang dari RRT tapi yang terbesar tetap yang dari RRT yang penting ini Xin Yiming ini mereka di Indonesia itu jumlahnya cukup banyak ada yang mengatakan 50 ribu orang ada yang mengatakan lebih daripada itu ada yang mengatakan kurang daripada itu penelitian yang 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 apa yang berdasarkan scientific method itu perlu dilakukan dan mereka ini mendirikan China Chamber of Commerce sendiri jadi lain daripada Chamber of Commerce yang didirikan oleh Tiongkok di Indonesia mereka ini adalah pengusaha Tiongkok warga negara sana dan jadi perusahaan yang besar dan dan pertengahan SME itu pertengahan atau yang yang kecil jadi di Indonesia menurut daftar itu kira-kira lebih dari seribu perusahaan orang yang besar-besar sekali yang itu milik negara dan sebagainya dan orang-orang ini pedagang ini kemudian mereka bersatu padu dan mendirikan semacam apa siang keir ya itu cacana chamber of the commerce dan setelah itu mereka itu juga banyak anggotanya di antara seribu perusahaan 260 udah menjadi anggotanya di Jakarta bukan di Jakarta tapi juga di beberapa kota besar termasuk di Riau nah ini di samping itu juga banyak anak-anak muda dari Tiongkok itu datang ke Indonesia untuk belajar yang lulus itu katanya ribuan orang setelah lulus mereka itu bekerja di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan orang orang Toto ini Toto yang baru dengan adanya new migrants ini jadi bagaimana mungkin dalam waktu yang tertentu mungkin beberapa tahun lagi mungkin 10 tahun lagi nanti kita bisa melihat munculnya satu masyarakat Toto yang baru tapi Toto yang baru ini bukan gak ada hubungannya sebetulnya secara langsung dengan masyarakat Indonesia masyarakat Tiongkok di Indonesia masyarakat Tiongkok di Indonesia itu sebetulnya mereka sudah menjadi satu bagian integral daripada masyarakat Indonesia yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi dan bagi saya dan peranakan Tiongkok itu telah berakar di bumi Indonesia sampai disini saya stop dulu terima kasih terima kasih sekali Pak Neil untuk presentasinya yang sharing mengenai background tadi terima kasih sekali sekarang kita menuju ke pembicaraan kedua Profesor Asbi Warman Adam silahkan Pak Asbi terima kasih moderator hadirin yang saya hormati kebicaraan saya ini dimulai dengan apa yang saya lakukan pada awal reformasi yaitu mengusulkan adanya pahlawan nasional dari kalangan Tionghoa apa yang mendorong saya untuk melakukan hal ini yaitu hasil penelitian dari Beni Subianto tentang kerusuhan dan pencarahan terhadap orang Tionghoa di seputar reformasi yang menurut dia setelah melakukan survei itu disebabkan oleh tiga hal yang pertama ada kesenjangan ekonomi yang kedua karena orang-orang Tionghoa itu dianggap eksklusif dan yang ketiga karena orang Tionghoa itu tidak berjuang atau tidak punya andil untuk kemerdekaan Indonesia tentu persoalan yang pertama dan kedua itu harus diatasi tetapi menurut saya yang ketiga orang Indonesia tidak mempunyai andil di dalam kemerdekaan Indonesia itu salah dan itu yang menurut saya perlu dikoreksi itulah sebabnya saya mulai memperhatikan perjuangan dari beberapa orang Tionghoa di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan antara lain yaitu John Lee yang telah menembus blokade Belanda ketika itu untuk mengirim menukar hasil bumi di Sumatera itu dengan senjata di Thailand ataupun di Singapura dan di beberapa tempat yang lain gitu jadi itulah yang menyebabkan saya mulai menyampaikan gagasan tentang pentingnya orang Tionghoa itu menjadi pahlawan nasional ada dari kalangan Tionghoa yang menjadi pahlawan nasional itu yang saya sampaikan di dalam seminar sejak dari tahun 2002 kemudian saya juga sampaikan seperti nanti ada fotonya itu di seminar internasional mengenai studi Cina itu di Beijing tahun 2007 tentunya ini bukan apa namanya itu bukan tempat untuk mengajukan permohonan orang Tionghoa itu menjadi pahlawan nasional tetapi Kongres atau kompresi ini membicarakan berbagai aspek Tionghoa di seluruh dunia saya menulis tentang pentingnya adanya orang Tionghoa yang menjadi pahlawan nasional ini beberapa orang tokoh dalam komunitas kompresi ini yang paling bawah itu tentunya yang duduk adalah para sesepuh Anda bisa lihat yang paling bawah itu sesepuh yaitu Profesor Wang Gong Wu beliau adalah pionir dari studi overstays Chinese dan kemudian berdiri di belakang itu yang paling kanan itu Pak Leo Suryadinata Pak Leo itu menjadi presiden atau menjadi ketua dari ISCO ini selama beberapa periode di sebelah kiri Pak Leo itu Pak Eddie Lembong ketua inti dan kemudian juga pendiri Yasan Nabil dan saya berdiri paling belakang jadi posisi saya memang paling belakang dan terkebelakang di dalam komunitas ini saya tidak bisa berbahasa Mandarin dibandingkan dengan mereka yang lain terus slide yang sebelumnya nah kemudian Yasan Nabil ini saya melakukan penulisan tentang pentingnya ini setiap tahun itu paling tidak dua kali jadi pada saat Imblek pada awal tahun dan pada bulan November pada hari pahlawan saya menulis di Kompas di media Indonesia di Jawa Pos Sinar Harapan tentang hal ini gitu dan kemudian kita tahu bahwa John Lee itu diangkat menjadi pahlawan nasional tahun 2009 tentunya berdasarkan pengusulan nah pengusulan ini dilakukan oleh Yasan Nabil yang dipimpin oleh Pak Eddie Lembong nah tadi ada yang sebelumnya ini slide yang sebelumnya ini itu surat saya kepada Pak Eddie Lembong untuk mendesak supaya Nabil segera melakukan pengusulan ini karena apa karena pada saat yang sama slide yang sudahnya pada saat yang sama ada kelompok lain juga dari kalangan Tionghoa yang juga ingin atau senang bahwa John Lee itu menjadi pahlawan nasional ya ini Pak Eddie Kesumba kelompok Didi Dawis yang didukung juga oleh Laksamana Sudomo dan Kasal juga mengusulkan ingin Laksamana John Lee itu menjadi pahlawan nasional tetapi Yasan Nabil sudah menulis buku yang lebih komprehensif oleh Nur Sam oleh Direktur Ombak yang juga penulis biografi dan kemudian dilakukan pengusulan itu oleh Nabil kalau saya tidak salah diusulkan dari Sulawesi Utara dari Manado dan tentunya Didi Kwartanada juga tahu persis bagaimana tidak mudahnya itu potang-panting untuk mengurus administrasinya tetapi akhirnya John Lee itu diterima menjadi pahlawan nasional untuk pertama kalinya setelah 50 tahun pengangkatan pahlawan nasional tahun 1959 50 tahun kemudian baru ada seorang Tionghoa itu menjadi pahlawan nasional berikutnya nah aspek yang lain yang juga apa yang saya perhatikan itu adalah bahwa di dalam pelajaran sejarah di Indonesia Tionghoa itu tidak pernah diajarkan budaya Cina atau sumbangan budaya Cina terhadap budaya Indonesia itu tidak pernah disebut saya menulis di Koran Tempo pada tahun 2002 dan saya sampaikan juga itu di dalam ISCO lagi di Singapura pada tahun 2010 tentang pentingnya apa namanya itu Tionghoa ini diajarkan di dalam pelajaran sejarah di Indonesia terus yang slide yang berikut iya tapi ada masalah di dalam pengajaran sejarah Tionghoa ini karena kalau pengajaran sejarah itu diawali dengan sejarah kurbakala lalu ada kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu yang beragama Buddha dan yang kemudian beragama Islam tetapi kan tidak ada kerajaan yang beragama penghujung misalnya tidak ada kerajaan Tionghoa di Indonesia walaupun Denny Lombar itu mengatakan ada empat nebula empat budaya besar yang berasal dari India China Arab dan Eropa itu sangat mempengaruhi budaya yang ada di Nusantara ini tetapi soalnya tidak ada kerajaan Tionghoa dan satu lagi tidak ada suku Tionghoa juga walaupun itu pernah disebut di dalam dalam pengertian yang tidak sama dengan suku yang lain di Indonesia walaupun itu disebut juga dalam buku Kuncara Nigrat ada suku Tionghoa itu salah satu babnya tentang itu terus yang menjadi persoalan juga adalah karena dulunya ada SNI Sejarah Nasional Indonesia yang jadi patokan atau pegangan di dalam pengajaran sejarah dan kemudian dibuat edisi pemutahiran SNI tahun 2008 itu juga tidak menyebut masalah Tionghoa IDAS Indonesia dalam arus sejarah itu menampilkan tulisan Pak Leo Suradinata disitu tapi persoalannya IDAS itu sendiri tidak dijadikan buku pedemuan atau buku pegangan di dalam pengajaran sejarah dan cilakanya lagi IDAS ini copyrightnya itu diserahkan kepada penerbit ikhtiar yang kemudian menjual buku itu dengan harga mahal dalam kertas lux dan sehingga tidak bisa di download secara gratis jadi ini persoalan yang menjadi pokok dalam kaitannya dengan pengajaran sejarah mengenai Tionghoa di Indonesia terus nah kami di Lipi sudah mengawali penelitian tentang Tionghoa ini dalam dalam arti bahwa sudah ada yang lebih senior dari saya Bu Melitan ataupun juga yang seangkatan saya Tung Yulan yang sudah meneliti tentang Tionghoa tetapi penelitiannya itu tidak dimasukkan di dalam penelitian yang berdasarkan anggaran Lipi kami memulai melakukan penelitian di enam kota di Surabaya di Bangka Belitung kemudian yang sudah terbit itu adalah penelitian di Semarang di Medan dan tahun ini penelitian yang sudah terbit di Singkawang dan Tanggerang penelitian ini sebetulnya sangat-sangat sederhana diawali dengan apa yang terjadi pada tahun 2014 ketika ada pilkada di DKI Jakarta muncul stigma terhadap Tionghoa itu jadi kami meneliti stigma terhadap Tionghoa ini dan dikaitkan dengan salah satu penyebabnya itu adalah karena masalah keluarga negaraan kami melacak itu persoalan keluarga negaraan yang ternyata itu masih belum tuntas misalnya di Tanggerang masih ada sampai saat ini ada saja orang-orang Tionghoa itu yang masih mengurus KTP karena tidak punya keluarga negaraan masih walaupun dalam jumlah yang makin lama tentunya makin berkurang tapi juga begitu di Singkawang nah ini salah satu lembaga yang berperan di dalam persoalan keluarga negaraan ini adalah IKI Institut Keluarga Negara Indonesia yang didirikan oleh kelompok Prasetya Mulia nah kelompok ini mencoba melakukan penelitian ataupun juga upaya-upaya misalnya di Tanggerang itu upaya-upaya untuk mendorong orang-orang Tionghoa itu menyelesaikan persoalan keluarga negaraannya dan ini ada satu buku yang memperlihatkan bahwa sejak era reformasi ini sudah terjadi perbaikan yang sangat sedifikan di dalam persoalan keluarga negaraan dan kependudukan orang-orang Tionghoa ini menurut saya buku yang sangat penting karena lebih dari seribu halaman itu membahas tentang risalah bagaimana perdebatan tentang keluarga negaraan ini di TPR sehingga menghasilkan kemudian undang-undang keluarga negaraan siapa saja yang menolak yang pro atau bagaimana pandangannya tentang keluarga negaraan Indonesia itu terus slide yang berikutnya Bambang Purwanto pun juga menulis tentang bahwa orang Tionghoa dan segala yang berhubungan dengan Cina itu merupakan korban dan kambing hitam dari praktek keluarga negaraan dan ketatan negaraan yang eksklusif sepanjang sejarah Indonesia Merdeka buku yang menarik karena didasarkan kepada dasar sejarah terus nah dengan di amendemennya undang-undang dasar 45 maka tidak ada lagi istilah Indonesia asli syarat presiden pun adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya tetapi yang menarik juga ketika Yusri Liza Maendra itu mengatakan bahwa ayah Ahok itu Cung Kim Nam itu memilih warga negara Tiongkok pada tahun 62 sedangkan Ahok itu lahir tahun 66 dan Cung baru mengalami naturalisasi pada tahun 1986 tentu pernyataan Yusril ini perlu diverifikasi apakah betul ayahnya Ahok itu memilih warga negara Tiongkok atau ada dokumennya untuk membuktikan itu demikian juga dengan naturalisasi ini ini protes dari Adi Ahok yang mengatakan bahwa sebetulnya tetapi bukti yang diajukan itu bukanlah dari Cung Kim Nam tetapi dari kakak Cung Kim Nam jadi dari paman Ahok itu yang mengatakan meninggalkan kewarga negara Tiongkok itu pada tahun 61 jadi ada buktinya tetapi buktinya tidak mengenai ayah Ahok terus kemudian ini disertasi yang menarik juga karena disertasi yang dibuat berdasarkan ARSIP yang dibuka di Beijing selama 5 tahun tapi kemudian sekarang ditutup lagi tentang hubungan Indonesia dan Tiongkok buku ini diminta oleh PBK itu diluncurkan di LIPI karena dianggap agak sensitif katanya kalau di tempat yang lain nah jadi yang bagi saya yang sangat penting di sini adalah buku ini membuktikan bahwa keterlibatan Tiongkok di dalam G30S itu patut diragukan kenapa karena sampai tanggal 30 September tahun 65 40 ribu pucuk senjata yang dijanjikan untuk angkatan kelima itu tidak dikirimkan tidak berhasil dikirimkan ke Indonesia karena Tiongkok itu meminta bahwa senjatanya ada tetapi agar dijemput dengan kapal sendiri ke Tiongkok dan itu tidak dilakukan oleh Indonesia sehingga senjata itu yang 40 ribu pucuk itu memang tidak dikirimkan ke Indonesia yang menjadi bukti keterlibatan ERC di dalam G30S jadi buktinya itu tidak benar nah kemudian yang kedua juga di dalam buku ini diceritakan tentang pertemuan ID dengan mau pada tanggal 1 Agustus tahun 65 saya melihat 65 1 Agustus tahun 65 saya melihat bahwa 1 Agustus tahun 65 sampai dengan 30 September tahun 65 itu ada dua bulan dua bulan itu waktu yang panjang dan pertemuan-pertemuan antara Biro Khusus PKI dengan Perwira yang dibinanya itu masih berlangsung jadi apa yang disampaikan oleh ID itu bahwa dia mungkin akan melakukan gerakan tetapi pasti tidaklah rinci apa yang akan dia kerjakan ini berbeda tentunya dengan pertemuan antara Kolonel Latif itu dengan Suharto itu beberapa jam sebelum tanggal 1 Oktober tahun 65 pada malam hari di Gatot Sebroto di rumah sakit Gatot Sebroto nah walaupun kita juga tidak tahu seberapa rinci apa yang disampaikan oleh Latif kepada Suharto tapi jelas waktunya semakin dekat jadi jelas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Aidit pada Mao dalam selang waktu dua bulan pasti sangat-sangat umum apa yang disampaikannya itu ini disertasi Tau Mocu yang berikutnya slide yang selanjutnya nah yang perlu juga di kami juga memperhatikan ada hal-hal yang perlu diwaspadai juga ini adalah stigma terhadap kelompok Tionghoa ini terhadap masyarakat Tionghoa ini yang selalu juga diluncurkan bahkan dari kalangan intelektual ini disertasi DUI etnis Cina Indonesia dalam politik oleh MD Laude nah ECI ini etnis Cina Indonesia ini adalah istilah yang digunakan oleh intelijen pada masa orde baru jadi selain ECI ekstrim kiri ekstrim kanan ada lagi ECI ECI EKA ECI nah kemudian di dalam buku ini di dalam trilogi apa ya pribumisme ini sangat bukunya yang sangat rasialis gitu karena yang menurut saya sangat-sangat apa namanya itu sangat tidak masuk akal ketika si penulis ini mewawancarai Cai Cumi wali kota Singkawang dan dia mewawancarai Cai Cumi untuk mengecek apakah Cai Cumi ini bersifat inklusif atau eksklusif di dalam kehidupannya sejak dari masa kecil dan Cai Cumi itu mengatakan bahwa sejak kecil dia sudah punya tetangga tetangganya itu ada orang Melayu ada orang Madura banyak Melayu tetapi bahkan yang Madura itu sangat dekat bahkan mengangkat Cai Cumi ini sebagai anak tetapi hasil dialog Cai Cumi dengan MD Laude ini simpulkan sendiri oleh MD Laude begitulah cara EKI etnis Cina Indonesia ini menyembunyikan eksklusifismenya jadi kalau orang sudah mengaku menjelaskan ini masih dituduh lagi menyembunyikan itu apa namanya eksklusisme ini ini ditulis oleh seorang dokter dan buku ini dan MD Laude pernah mengajar di Universitas Pertahanan Indonesia jadi saya khawatir kalau buku ini juga dibaca misalnya di UMH ataupun di Universitas Pertahanan Indonesia dan repot juga kalau dijadikan pegangan terus nah ini tentunya ada yang target yang belakang ini terus mengenai tentu Po Antui dan kemudian ini juga ada Laskar Tionghoa di Lasem itu di dekat Museum Haka yang dikatakan bahwa ini Laskar Po Antui tapi ini sebetulnya Laskar Tionghoa di Lasem itu setelah pembantaian di Batavia 1740 jadi pada abad ke-18 pada abad yang sangat jauh bukan tentang Po Antui pada masa Perang Keberdekaan terus nah yang menarik juga bagi kami dampak dari kebangkitan ekonomi Tiongkok dampak dari meningkatnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok itu adalah banyaknya mahasiswa Indonesia yang di luar negeri kalau dulu Amerika dan Australia itu hanya 8000 orang itu yang paling banyak tetapi sekarang jumlah yang paling besar itu adalah di Tiongkok 15000 orang mahasiswa Indonesia di Tiongkok mereka dikirim oleh banyak instasi banyak pihak beasiswa dari berbagai apa namanya itu sumber tetapi yang menarik juga Dahlan Iskan itu mempunyai yayasan yang mengirim apa namanya itu mahasiswa-mahasiswa untuk belajar S1 S2 S3 Tiongkok saya merasa ini mungkin semacam balas budi dari Dahlan Iskan itu terhadap Tiongkok karena Dahlan Iskan itu ganti hati di Tiongkok dapat hati di Tiongkok dan balas budinya yang mungkin orang-orang Indonesia juga belajar ke Tiongkok itu perkiraan saya tapi bahwa itu sesuatu yang positif menurut saya dan ribuan juga yang sudah dikirim oleh yayasan Dahlan Iskan ini termasuk dari pesantren untuk belajar di Tiongkok terus nah ini perjumpaan saya dengan dengan tiga tokoh Tionghoa ini yang yang berbeda-beda ada Bo Asan T. Kian Seng kemudian Edi Lembong Hong Jusan dan kemudian satu lagi tokoh yang mungkin tidak begitu dikenal Pak Ui Hai Jun yang paling kiri ini adalah Bob Asan yang disebelahnya tentu orang tahu Soeharto Bob Asan ini sangat-sangat dekat dengan Soeharto dia semua orang juga tahu tiap minggu itu main golok dengan Soeharto di Rauh Mangun bahkan di dalam buku sampul saya buku Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia itu adalah gambar Soeharto lagi menikmati rokok cerutu dan bahkan menurut Bob Asan dialah yang menginsahkan Soeharto agar tidak merokok cerutu lagi jadi hubungannya begitu dekat nah kemudian yang di tengah ini Pak Edi Lembong yang memberikan adiah Nabil Award kepada Musdah Mulia seorang tokoh antaragama dan kemudian yang ketiga ini yang bertopi koboy ini Pak Uhaijun yang sedang berbicara dengan Gus Dur jadi terus slide yang berikutnya saya bekerja di majalah sportif itu selama dua setengah tahun dan terakhir sebagai redaktur pelaksana semua orang tahu Bob Asan itu pemerintah yang seperti saya katakan tadi sangat-sangat dekat dengan Suharto Bob Asan itu adalah guru pertama dari anak-anak Suharto belajar bisnis jadi majalah sportif ini kantornya di Jalan Gajah Mada kenapa di Jalan Gajah Mada mungkin karena supaya dekat dengan kantor iklan kompas dan poskota jadi mungkin supaya iklannya juga sebagian melimpah ke sportif ini kami secara rutin itu diminta oleh Bob Asan itu ketemu di kantor pusatnya di Menteng Raya 72 itu di dekat Kanisius di dekat gedung Muhammadiyah itu di depan gedung Juang itu yang apa namanya itu saya katakan tadi Kongolong Berat yang sangat dekat dengan Suharto nah Bob Asan ini yang menarik itu adalah Ketua PASI jadi Ketua Persatuan Atletik Indonesia seumur hidup jadi sejak dari tahun 78 sampai tahun 2020 beliau meninggal tanggal 31 Maret tahun ini jadi dalam suasana COVID ini beliau meninggal tidak karena COVID nah ini yang bagi saya sangat-sangat menarik karena beliau menyumbangkan ya apa namanya usia dan tenaganya itu untuk Atletik Indonesia rasanya tidak ada orang di Indonesia yang begitu besar jasanya untuk Atletik Indonesia ini seperti Bob Asan ia mencetak ada manusia tercepat Indonesia Purnomo Mardilestari dan kemudian terakhir Lalu Zuhri dan anggaran dari PASI itu sebagian besar itu adalah dari kantong pribadi Bob Asan Bob Asan adalah seorang tokoh yang konglomerat yang tentu berpikir sangat-sangat strategis dia mengatakan Coca-Cola itu bisa saja melakukan ekspansi ke Indonesia tapi yang bikin botolnya kan saya jadi dia selalu dalam bisnis itu seperti itu walaupun kadang-kadang tidak tepat juga ketika kami di majalah sportif itu disuruh coba kalian buat foto anak-anak remaja yang klub renang supaya orang tuanya beli majalah ini menurut saya tidak tepat biarpun ada foto anak-anak yang beli itu kan belum tentu semuanya beli dan Bob Asan ini tokoh yang sangat menarik juga efektif tetapi juga autoriter juga ada pengalaman yang menarik ketika Bob Asan kami dipanggil oleh Bob Asan ini bersama saya dengan pemimpin redaksi Sundang Miliala dan kemudian ada kompresi pers kompresi pers di kantor pusat di Menteng Raya 72 itu sangat rame oleh wartawan kenapa karena amplopnya sangat besar jadi wartawan pun saya akan stand by disitu oh ada kompresi pers jadi nanti akan bawa pulang amplop nah kebetulan juga ada seorang fotografer majalah sportif yang juga ikut-ikutan disana walaupun dia tidak ditugaskan nah silakanya ketika kompresi pers itu akan berlangsung seorang fotografer kami tadi bercanda kepada seorang wartawan TVRI ada loongan gak di TVRI dia bercanda dan ini terdengar oleh Bob Asan dan dia langsung mengatakan kepada pembret saya itu siapa itu kan fotografer kita kenapa dia kok bilang mau melambar di TVRI dan kata Bob mulai Senin depan saya tidak mau lagi dia ada di sini dia ada bersama kita jadi seseorang itu dipecat karena bercanda di depan pejabat atau komoleh berat itu terjadi pada masa order baru nah yang menarik itu adalah fotografer yang dipecat ini kemudian memang masuk ke TVRI bekerja sebagai reporter kemudian bahkan menjadi penyiar di TVRI dan era tahun 1998 itu membuka kotak Pandora partai politik baru bermunculan dan diantaranya partai demokrat dan si fotografer tadi kemudian melamar menjadi calon DPR dari partai demokrat dan karena pergaulannya yang sangat super dia lolos menjadi anggota DPR satu kali dua kali bahkan tiga kali menjadi anggota DPR tiga priode bahkan menjadi wakil ketua umum partai demokrat jadi orang kedua sesudah SBE padahal dia dulu dipecat oleh Bob Hassan karena bercanda namanya Mark Supakua ini cerita tentang Bob Hassan tapi jasanya dalam pasi itu sangat-sangat besar terus berikutnya ini tokoh yang lain tentunya sudah dikenal banyak orang Pak Edi Lembong yang mendirikan perhimpunan inti perhimpunan untuk menjembatani hubungan Tionghoa dengan non-Tionghoa ini karena Pak Edi ini merasa sekali prihatin apa yang terjadi pada tahun 58 kejarahan dan lain-lain jadi menurut beliau ini karena kedua kelompok ini tidak saling mengenal jadi keduanya harus didekatkan beliau menjadi ketua inti dua priode dan kemudian mendirikan yayasan Nabil saya sendiri sudah diundang oleh Pak Edi Lembong ini sejak dari seminar inti pada tahun 2002 saya diundang untuk kadang-kadang makan siang itu bersama dengan Bu Melitan Bu Mira Sidarta dan satu lagi Bu Mona Lohanda jadi kami berempat itu diundang untuk membicarakan persoalan Tionghoa bahkan saya sendiri diminta untuk menjadi koordinator penulisan buku tentang Tionghoa tetapi usaha ini gagal karena keterbatasan ilmu saya tentang Tionghoa dan keterbatasan jaringan saya dan ini baru berhasil beberapa tahun kemudian ketika Pak Edi Lembong itu meminta Pak Leo Suradinata yang dibantu oleh Didi Gortanada tapi saya yang mula-mula diminta nah kemudian Nabil Award itu diselenggarakan pada tahun 2007-2015 dan ada tiga buku yang diterbitkan dan Pak Edi Lembong itu meluarkan konsep penyerbukan silang antar budaya terus slide yang berikutnya ini ya Nabil Award yang pertama itu ke Pak Bu Claudine Salmon kemudian Pak Leo Suradinata juga pada tahun 2008 dan kemudian tahun 2009 itu Bu Mira Bu Melitan dan Charles Koppel dan kemudian tahun 2010 Pak Anhar Gonggong Mona Lohanda dan saya dan seterusnya sampai tahun 2015 15 ya terus slide yang selanjutnya nah ini tokoh yang lain yang ingin saya ceritakan juga selain dari Bob Asan Pak Edi Lembong ini ada tokoh Ue Hai Jun Ue Hai Jun ini adalah ketua gabungan pengusaha rokok Semarang tetapi dia seorang ideologis dia pernah ikut kursus di Mark House di Yogyakarta dan kemudian rumahnya di Cudurian 19 di Jakarta ini itu dijadikan kantor Lekra dia menjadi anggota DPRGR dan MPRS sebelum tahun 65 dan kemudian ketika dibuang ke Pulau Buru tahun 69 tahun 79 nomor kaosnya 001 gitu PRAM itu 002 jadi masih kalah dari Pak Ue Hai Jun jadi Pak Ue Hai Jun ini juga membantu penerbitan Astamitra yang menerbitkan buku-buku PRAM nah Pak Ue penerjemah Das Kapital dari bahasa Jerman dan kemudian karena itu dia mendapatkan Abdul Rahman Wahid Award jadi tadi ada fotonya itu adalah karena setelah Pak Ue Hai Jun itu mendapat Abdul Rahman Wahid Award kemudian beliau mengundang Gus Dur itu untuk makan siang di rumahnya di Cibugur nah Pak Ue Hai Jun ini adalah salah seorang suhu salah seorang senior di dalam diskusi Bulan Purnama apa itu diskusi Bulan Purnama diskusi Bulan Purnama itu adalah diskusi yang dilakukan di halaman di atas bangku-bangku gitu di halaman yang cukup luas dari rumah pematung Dolorosa Sinaga itu di Garuda Taman Mini dan ini diskusi ini merupakan cikal bakal dari narasi sejarah alternatif Orde Baru karena yang ada di situ itu adalah John Rosa ada Ilmar Farid Gung Tri Gung Ayu Fauzi Ocip dan lain-lain yang mereka itu melakukan penelitian sejarah lisan mewawancara ratusan orang korban 65 dan menerbitkan buku 1965 tahun yang tidak berakhir ini buku yang pertama yang terbit pada awal reformasi dan buku yang lain sesudah itu adalah disertasi dari John Rosa John Rosa ikut di dalam proses kedua buku ini John Rosa Dali Pembunuhan Masal itu adalah buku yang merupakan alternatif tandingan dari buku Orde Baru slide yang terakhir jadi di dalam orasi riset tahun 2018 saya menyampaikan bahwa korban G30S itu sebetulnya ada tujuh kategori kalau mau diselesaikan lebih mudah kalau ada kategorinya yang pertama itu adalah enam orang jenderal satu perwira yang ini sudah diselesaikan di dalam Mahmiluk semua pelakunya sudah dihukum kemudian ada Soekarno yang digulingkan yang diambil kekuasaannya dan kemudian yang ketiga pembunuhan terhadap lima ribu orang yang keempat itu eksil nah yang kelima itu diskriminasi terhadap orang Tionghoa disuruh mengganti nama dan seterusnya yang keenam pembuangan ke Pulau Buru tahun 1969 sampai 1979 dan kemudian yang terakhir itu adalah stigma terhadap penyintas dan keluarga jadi saya melihat bahwa masalah Tionghoa itu juga bagian dari masalah tahun 1965 terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Aswi untuk presentasinya yang sangat mencerahkan juga jadi malam hari ini kita banyak belajar dari dua pionir dari dua era ini Pak Lil yang sudah meletakkan dasar dari kajian-kajian Tionghoa termasuk di Masa Orde Baru ketika kami-kami ini sedang menulis apa ya academic exercise begitulah dan membutuhkan referensi yang balance saat itu buku-buku dari Pak Leo sangat membantu karena banyak sekali buku-buku yang terbit di Masa Orde Baru itu memang ditulis oleh kalangan non-akademis ya Pak Pak Leo Pak Leo sendiri tahu Pak Aswi tahu dan itu isinya banyak sekali yang bias dan lebih dari itu juga tidak banyak tersedia buku-buku di perpustakaan mengenai sejarah golongan Tionghoa di Indonesia nah Pak Aswi saya kenal cukup lama beruntung sekali kenal Pak Aswi lebih dari sejarawan Indonesia manapun Pak Aswi adalah sejarawan Indonesia yang membukakan pintu kepada orang sejarah etnis Tionghoa untuk bisa menjadi kembali menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan itu adalah jasa dari Pak Aswi Pak Leo meletakkan jasar-jasar kajian Pak Aswi membukakan pintu kembali untuk orang-orang Tionghoa bisa masuk menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang tidak terpisahkan nah ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Pak Aswi dan Pak Leo mungkin boleh saya mulai pertama dari warung opung untuk Pak Leo sebenarnya yang disebut Tionghoa itu ya peranaan karena yang Totok tidak merasa sebagai Tionghoa mereka menyebut diri dengan Tenglang atau kalau orang Hokian atau Tongyin orang Hakka meski sebenarnya kata Tionghoa itu berasal dari bahasa Hokian kata Tongyin sendiri tanya pernahkah ada suatu pertemuan yang membahas soal ini Pak Leo silahkan langsung saja Pak Leo satu setahu saya belum ada satu pertemuan yang khusus membahas istilah-istilah Tionghoa Tangren atau Tongyin dan sebagainya itu Tionghoa itu ya mungkin benar juga Tionghoa itu dipakai oleh orang yang mengerti bahasa Indonesia jadi ketika menyebut satu kelompok ini nah itu mereka menyebut Tionghoa cuma kita bisa mengatakannya juga bahwa dulu ada orang-orang Toto juga yang kalau Toto bukan semuanya itu tidak bisa berbahasa tidak bisa berbahasa Indonesia mereka juga mengerti cuman tidak menguasai begitu bagus dan ketika mereka menyebut orang-orang Tionghoa itu setahu saya mereka juga menggunakan istilah Tionghoa karena tidak ada istilah yang lain lagi yang bisa digunakan terkecuali nah itu kalau di Tenglang Tongyin dan sebagainya itu itu hanya dipakai ketika mereka berbahasa dalam dialek dan sebagainya begitu terima kasih Pak ini untuk Pak Asri masih dari Opung juga menurut Pak Asri untuk menghilangkan stigma cuman istilah atau sebutan apa yang sebaiknya dipakai ya jelas kalau istilahnya itu adalah istilah Tionghoa gitu mungkin ada sebagian orang Tionghoa sendiri yang tidak peduli tetapi menurut saya lebih baik dan juga secara resmi pemerintah sudah menetapkan istilah yang baku itu adalah Tionghoa dan untuk Cina itu Tiongkok jadi secara resmi itu memang sudah ada aturannya tetapi juga menurut pandangan saya juga menurut Pak Edi Lembong waktu itu di Yasan Nabil orang-orang itu harusnya dipanggil menurut apa yang disukainya dan sebutan Tionghoa itu sebetulnya sebutan yang baik untuk orang-orang Tionghoa jadi bukan Cina walaupun ada orang juga yang mengatakan Cina pun kan juga tidak menyakitkan bagi sebagian orang tetapi lebih baik kalau memakai istilah Tionghoa itu menurut pandangan saya menghilangkan stigma sasi tentunya kita perlu tadi menulis sejarah ini kan belum masuk di dalam kurikulum pengajaran tentang sumbangan budaya Tionghoa sumbangan orang ataupun andil orang Tionghoa ini di dalam perjuangan kemerdekaan di dalam apa namanya sejak dari supah pemuda sidang BPU PKI PPKI dan seterusnya harusnya itu dimasukkan di dalam pengajaran sejarah Indonesia sehingga bisa menjadi memori kolektif orang Indonesia tetapi di sisi yang lain belakang ini saya melihat ada selalu persoalan itu adalah kesenjangan ekonomi ataupun juga tuduhan ataupun juga gugatan ekonomi Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Konglomerat Tionghoa saya berpandangan itu sama dengan pandangan dari Pak Haidan Nasir itu ketua umum Muhammadiyah gitu sikap yang lebih baik itu menurut saya itu adalah kita jangan melemahkan yang kuat tetapi menguatkan yang lemah yang kuat biarlah kuat tetapi kita berusaha supaya yang lemah ini juga ikut kuat jadi jangan melemahkan yang kuat tetapi menguatkan yang lemah jadi sikap itu menurut saya lebih tepat karena kita tidak bisa juga melakukan apa yang disebut dengan affirmative action seperti di Malaya atau di Malaysia misalnya gitu kondisi sejarah kita berbeda gitu nah itu dan kemudian yang berikutnya yang menurut pandangan saya juga adalah bahwa pentingnya orang-orang Tionghoa ini juga aktif di dalam berbagai bidang jadi bukan hanya di ekonomi saja tetapi juga supaya ada orang Tionghoa ini yang menjadi misalnya camat menjadi lurah gitu sehingga orang itu kan berhadapan sehari-hari itu dengan orang Tionghoa gitu jadi tidak merasa asing gitu ini yang menurut saya keberadaan orang Tionghoa di berbagai bidang ini tidak hanya di ekonomi itu juga penting untuk mengurangi stigma terhadap mereka gitu oke terima kasih Pak Asli ini ada Pak Asli sudah atau masih ada yang mau sudah ini ada tambahan dari Pak Udaya Halim di dalam konstitusi tidak ada kata Cina yang dipakai adalah frasa peranakan Tionghoa ini ditulis dengan jelas pada salah satu paragraf di SK 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden SBY yang mencabut penggunaan kata Cina dan mengembalikan kata Tionghoa jadi sudah jelas ya memang kata Tionghoa itu yang paling ini lah paling cocok ya untuk untuk menghormati semua pihak walaupun ada yang tidak begitu peduli tapi seperti kata Pak Asli tadi untuk menghormati dipakai kata Tionghoa ini ada pertanyaan lagi ada tambahan dari saya sedikit soal istilah itu gitu jadi orang-orang Tionghoa pun juga seharusnya protes kalau ada istilah yang berkonotasi negatif ini terjadi di Surabaya jadi di Surabaya itu pada masa awal reformasi itu di koran Jawa POS ada istilah yang selalu dipakai yang menyudutkan orang Tionghoa jadi istilah yang dipakai itu adalah warga keturunan tetapi persoalannya warga keturunan ini dikaitkan dengan warga keturunan itu melakukan kekerasan terhadap KDRT itu judul dari apa namanya berita gitu warga keturunan melakukan perkosaan gitu nah ini kemudian mendapat tanggapan juga dari masyarakat Tionghoa di Surabaya gitu dan kemudian mereka tentunya tidak cukup menulis surat pembaca tapi akhirnya mereka bersepakat itu untuk melakukan boykot jadi boykot untuk tidak mengirimkan iklan termasuk iklan kematian dan lain-lain ke Jawa POS selama satu bulan dan ini ternyata mempunyai dampak sehingga kemudian setelah itu di Jawa POS itu istilah warga keturunan dalam kaitan yang kekerasan minoritas itu tidak ada lagi harus dilawan menarik sekali Pak Aswi kasus melawan Jawa POS ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Leo dari Yusrin Li apa dampak new migrant community terhadap peranakan Tionghoa Indonesia sebelum saya menjawab ini saya ingin ikut bicara sedikit tentang istilah Cina dan Tionghoa itu itu istilah Cina dan Tionghoa itu sebetulnya ini mempunyai sejarah yang begitu panjang banyak orang telah lupa adanya istilah Tionghoa dan Tiongkok itu yang mereka tahu hanya istilah Cina jadi istilah Cina ini sudah mendarah daging karena selama 30 30 tahun 32 tahun itu setiap hari itu dicekoki orang itu di apa kan istilah yang dipakai hanya itu saja dan jadi bagi banyak orang mungkin tidak tahu istilah yang lain tetapi dengan adanya demokrasi dengan adanya pembacaan yang lebih luas dan sebagainya jadi orang-orang Indonesia termasuk orang-orang Tionghoa di Indonesia itu mulai sadar bahwa istilah itu sebetulnya mengandung pelecehan dan tapi selama misalnya selama di kamus bahasa Indonesia atau di buku-buku itu tetap menggunakan istilah Cina jadi istilah itu tidak akan terhapus di samping itu juga ada di antara orang-orang Tionghoa itu yang menerimanya mereka berasa lebih bangga menyebut dirinya sebagai seorang Cina dan alasannya apa alasannya mungkin mereka itu mau menjadi pribumi atau lebih pribumi daripada pribumi atau ada sebagian mungkin yang percaya benar bahwa dari linguistik point of view dan istilah itu harus dipertahankan jadi menggunakan linguistik untuk menerangkan menjelaskan masalah politik begitu itu sering dilakukan begitu jadi sampai sekarang itu istilah Cina Tionghoa Tiongkok itu masih simpang siur tapi apakah setiap orang yang menggunakan Cina itu itu ada maksud yang tidak baik bukan ada maksud melecehkan merendahkan kelompok ini bukan mungkin tidak semuanya tapi sebagai banyak intelektual mereka sadar toh mereka tetap menggunakan istilah Cina untuk menyampaikan satu isyarat mungkin satu pemikiran nah itu sangat apa menarik begini jadi bahkan ada satu majalah atau satu penerbitan juga dia tidak mau memakai Tiongkok bahkan tidak mau memakai Cina khusus menggunakan istilah Cina untuk menyampaikan satu syarat satu pendirian jadi istilah ini sekarang menjadi permainan politik jika istilah ini dijadikan satu permainan politik tidak akan bisa selesai cuman jika lo menyebut menyebut satu negara dengan istilah pelecehan mungkin ini risikonya akan sangat besar begitu jadi dalam dunia internasional dimana tata negara itu penting dimana tata negara itu yang teratur harus dihormati jadi pemakaian istilah juga kita mungkin harus hati-hati begitu mungkin bagi saya yang penting sekarang itu diantara kaum intelektual mungkin perlu ada satu persetujuan atau satu diskusi bagaimana misalnya istilah ini pemakiannya bisa diatur karena dari pihak pemerintah ini sudah diatur tapi kan ini kan alam demokrasi setiap orang itu mempunyai hak untuk menggunakan istilah-istilah yang mereka pikir ya ini apa itu pendirian saya bahkan saya mau menceritakan satu hal saja ada seorang teman ya dia itu tidak mau menggunakan istilah Tiongkok dan Tiongkok dia mengatakan kepada saya dia mau dia mau menggunakan istilah Cina saja dia gak bermaksud dia bilang menghinat tapi kalau yang disana berasa terhina itu bukan urusan dia nah ini logika apa begitu ya jadi mungkin ini merupakan salah satu apa memang ada satu psikologi atau bagaimana itu ya maksudnya itu adalah untuk menyampaikan satu pendapat dengan menggunakan satu istilah dan dengan singkat begitu saya mengira istilah Cina dan Tiongkok ini gak akan selesai dalam ya tidak akan selesai cuman begini saya misalnya di kaum intelektual mungkin mungkin lebih bisa mengerti sebenarnya tentang hal-hal yang semacam ini jika lo bisa mungkin juga bisa diperkurangkan penggunaannya nah menjawab itu Sin Iming itu pertanyaannya mengenai Sin Iming itu pengaruhnya dampak New Migrant terhadap peranakan Tiongkok dan sebetulnya dulu sebelum adanya Sin Iming itu dan proses nation building di Indonesia rupanya cukup lancar karena itu satu negara boleh dikatakan yang tertutup dalam keadaan yang tertutup tidak ada ide-ide baru dimasuk tidak ada orang baru dimasuk jadi nation building Indonesia yang berdasarkan keindonesiaan dan lebih mungkin lebih tepat lagi pada waktu itu proses nation building itu berdasarkan pribumi ke pribumian jadi yang semua harus berasimilasi yang non-pri menjadi pri tapi ternyata itu tidak semuanya bisa terlebur terbaur ternyata bahwa peranakan itu tetap ada biarpun sudah dilebur hanya individu itu bisa hilang tapi sebagai kelompok itu tetap ada nah sekarang konsep bangsa Indonesia itu menurut pengertian saya sudah lagi tidak berdasarkan keperibumian ini ini adalah satu konsep yang multi culture jadinya Tionghoa itu sebetulnya misalnya kalau Tionghoa atau peranakan Tionghoa sudah menjadi satu suku itu itu sudah menjadi sebagian daripada bangsa Indonesia menurut pengertian Bung Karno itu tapi apakah peranakan Tionghoa itu akan bisa kembali menjadi Toto scene ini bagi saya itu tidak mungkin karena bagaimana karena lingkungan peranakan itu adalah di Indonesia budayanya budaya yang utama itu tetap budaya Indonesia biarpun dia nanti mempelajari bahasa Tionghoa atau sedikit budaya Tionghoa dan sebagainya tapi itu tetap masih dalam lingkungan Indonesia dengan kata lain mungkin scene yming itu mereka itu mungkin bisa menjadi peranakan tapi melalui melalui apa itu jangka yang terpanjang tapi sebagian itu tetap tidak bisa terintegrasi nah karenanya apa masalahnya ini jika kalau kita melihat scene yming ini ya gelombang migrasi dari orang-orang Tionghoa yang baru ini ini mereka ini umumnya berbeda daripada yang lama itu yang tua-tua itu mereka itu lebih berpendidikan pendidikannya itu lebih tinggi yang kedua mereka itu kebanyakan mempunyai skill dan juga mereka itu banyak yang punya duit jadi dalam keadaan semacam ini sukar untuk mereka itu berintegrasi ke dalam peranakan Tionghoa itu selainnya mereka itu mengawini orang peranakan dan sebagainya selainnya mereka tetap menetap di Indonesia cuman orang Sini Iming ini tidak semuanya akan menetap di Indonesia biarpun dia berdagang dia mungkin akan kembali ke Tionghoa lagi kalau sudah mencari banyak keuntungan bagi orang-orang inteleksual profesional Sini Iming ini bahkan mereka menggunakan Asia Tenggara sebagai batu loncatan biarpun di Singapur ada sebagian Sini Iming itu dia tidak mau bertinggal lama di Singapur atau menjadi orang Singapur mereka kepengen ke Australia ke Amerika ke UK ke Inggris dan sebagainya karena itu mereka mengatakan berharap bahwa jika berada di dalam developing countries kesempatan untuk maju itu jauh lebih banyak daripada developing countries apalagi orang-orang yang mempunyai skill tinggi begitu dan Amerika tujuannya agak berbeda nah begitu saja lah penjelasan saya terima kasih Pak Leo ini waktunya sudah jam 9 lebih 8 menit apakah Pak Leo masih oke kalau kita lanjut sampai 9.30 karena masih banyak pertanyaan boleh ya terima kasih Pak Leo ini tadi ada pertanyaan juga ini dari Pak Yusrin juga untuk Pak Asfi ini pertanyaannya masih banyak untuk Pak Leo dan Pak Asfi ini jadi terpakta sampai 9.30 Pak Asfi apa kesulitan dan hambatan dalam memperjuangkan memasukkan kontribusi orang Tiongla dalam sudara Indonesia ini dari Yudrin Lee di Medan iya ini sudah dimulai sejak era reformasi ini tetapi kan persoalannya itu karena pembabakan sejarah yang diajarkan di Indonesia itu adalah ya seperti saya katakan tadi zaman purbakala zaman kerajaan kerajaan di Indonesia yang beragama Hindu beragama Buddha beragama Islam gitu lalu Tionghoanya itu sendiri masuknya dimana gitu adanya dimana gitu nah jadi mungkin ini kalau ada suatu bagian yang menceritakan itu tentang empat megabudaya tadi gitu yang seperti yang dikembangkan Denny Lombar jadi empat budaya yang mempengaruhi kebudayaan yang ada di Nusantara ini yang berasal dari India dari Cina dari Arab dan dari Eropa gitu nah kalau ada bagian itu bisa dimasukkan apa namanya tadi peran atau sumbangan dari budaya ataupun terhadapan Tionghoa itu terhadap apa ya kebudayaan yang ada di Nusantara gitu itu salah satu ya apa ya penyebab gitu yang di dalam apa namanya kerajaan mana tidak ada gitu yang Tionghoa itu fungsi di Kalimantan Barat itu kan juga bukan kerajaan gitu jadi ada bagian-bagian yang ya katakan tadi bisa dimasukkan disini ya sumbangan gitu kalau kita baca pengajaran sejarah di Singapura itu kan lebih mudah karena mereka mengawal ini dengan sumbangan dari kebudayaan ini kebudayaan ini terhadap Singapura gitu tapi kan kita berbeda kita mempunyai sejarah yang yang panjang gitu nah karena pengaturan seperti itu tidak ada kerajaan Tionghoa itu jadi memasukkan aspek Tionghoa itu ya lagi-lagi dengan dalam sejarah budaya gitu kebudayaan yang memberikan sumbangan terhadap budaya yang ada di Nusantara itu tetapi itu kan harus dilakukan dan yang sangat penting lagi menurut rahmat saya itu membuat buku pedoman seperti yang ada pada masa Orjubaru ini harus ada karena kalau tidak ya orang akan membuat pengajaran sejarah itu berdasarkan ya informasi yang dia peroleh gitu nah bagaimanapun penting adanya semacam SNI tetapi yang sudah diperbaiki dan di update dari waktu 5 tahun sekali gitu misalnya ini penting untuk pengajaran sejarah dan ini bisa dimasukkan tadi ya Pak sumbangan budaya Tionghoa dan juga bukan hanya budaya Tionghoa tapi sumbangan tokoh-tokoh Tionghoa untuk kemerdekaan Indonesia sumbangan orang-orang Tionghoa ini salah satu aspek saja olahraga sangat luar biasa rasanya tidak ada komunitas yang memberikan sumbangan demikian besar itu pada berbagai cabang itu adalah orang Tionghoa saya sebutkan tadi ada apa namanya itu ada olahraga atletik misalnya Bob Asan beberapa puluh tahun membina atletik di Indonesia itu untuk satu cabang olahraga saja cabang olahraga yang lain tentu bulu tangkis bukan main dari waktu ke waktu yang menarik juga bahwa tahun 50-an orang Tionghoa itu masih aktif di dalam sepak bola tapi sekarang mereka sudah tinggalkan sepak bola saya tidak tahu kenapa ada aspek yang lain juga yang sangat penting kalau berbicara masih olahraga itu catur jadi ada sumbangan yang luar biasa dari seorang yang namanya Eka Eka Cipta atau Eka Wiria Eka Wiria ini mendirikan sekolah catur Utut Adianto jadi ketika Utut itu masih pemain catur cilik dia sendiri pemain catur Eka Wiria ini dia seorang pengusaha mendirikan sekolah catur Utut Adianto dan kemudian mencetak beberapa orang grandmaster berdasarkan usaha dia dengan biaya yang dia keluarkan sendiri jadi ini salah satu contoh orang yang mempunyai dedikasi terhadap salah satu bidang olahraga tentu ada di dalam bidang olahraga yang lain sumbangan dari orang-orang Tionghoa ini oke terima kasih Pak Aswi tadi mohon maaf saya lupa nanya Pak Aswi kita lanjut sampai 9.30 tidak apa-apa ya boleh terima kasih ini ada pertanyaan dari Mas Heri Anggoro Zatmiko ini Pak Heri ini adalah guru sekolah saya lupa di satu kota kecil di Jawa Tengah ini pertanyaan untuk Pak Leo dan Pak Aswi bagaimana mendobrak narasi sejarah kitaan rejim Orde Baru yang menghapus peran Tionghoa di bidang-bidang non-ekonomi mungkin tadi bagian sudah dijelaskan Pak Aswi mau ada tambahan Pak Aswi sebelum kita ke Pak Leo ya tadi kan sumbangan orang Tionghoa ini demikian besar nah tentunya ya apa namanya buku yang diterbitkan oleh Nabil tadi Tionghoa dalam Keindonesian itu sangat bermanfaat buku yang tiga jilid yang disunting oleh Pak Leo dan dibantu juga oleh Didi Kortanada itu sangat mengungkapkan sumbangan atau kontribusi dari orang-orang Tionghoa dalam berbagai bidang dalam berbagai bidang bukan hanya olahraga juga dalam bidang kesenian ada bidang film ada juga penyanyi salah satu contohnya misalnya Krise penyanyi yang sangat terkenal Krise itu yang seorang Tionghoa tapi masalahnya biografinya itu sangat menyedihkan juga karena dia yang pernah dibully pada masa kecilnya membuat dia menyembunyikan dia itu orang Tionghoa baru pada masa akhir ayatnya dia mengaku bahwa dia juga seorang Tionghoa jadi orang Tionghoa ini memperkontribusi itu di dalam berbagai bidang tentu ya dalam bidang kesenian itu jelas pada masa Sumpah Pemuda bahwa Sinpo itu yang memuat apa namanya itu sair lagu W.R. Stratman yang merekam merekam nyanyian itu juga perusahaan Tionghoa jelas sumbangan dari apa namanya orang-orang Tionghoa ini di dalam berbagai bidang gitu terima kasih Pak Aswi Pak Leo ada tambahan Pak Leo ya mungkin image orang Tionghoa itu sebagai pedagang itu jadinya selalu di apa kan ditonjolkan dari zaman ke zaman gitu padahal sebagaimana dikatakan oleh Pak Aswi juga ini sebetulnya orang Tionghoa itu hampir di setiap bidang yang sayangnya mungkin buku Nabil itu tidak kurang dibaca orang jadi sampai sekarang kita bercerita yang sama saja sebetulnya hampir semua yang ditanyakan itu sudah terjawab mungkin di dalam ketiga buku itu mungkin entah bagaimana apakah buku itu harus dicitak dicitak ulang dengan harga yang murah sekali dibagi-bagikan agar supaya banyak orang bisa membacanya kalau misal tidak dibaca orang kita sudah membuang waktu begitu banyak tahun dan yang diikut sertakan 73 orang menulis di dalam buku itu seakan-akan mungkin hasilnya kurang begitu memuaskan ini masukkan juga ini terima kasih saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Pak Aswi juga Pak Aswi ini benar-benar menaruh aminat pada masyarakat Tiongkok dan sebagainya dan memberikan sumbangsi yang luar biasa begitu dengan ini saya juga ingin menyampaikan salut saya kepada Pak Aswi terima kasih Pak Aswi memang Pak Aswi ini luar biasa ini masih ada beberapa pertanyaan Pak Lil ini dari Tony Dian Effendi untuk Pak Lil terima kasih Pak Lil untuk pemahaman tentang Shin Yimin saya ada pertanyaan bagaimana pola hubungan Shin Yimin dengan peranakan Tiongkok saat ini apakah ada potensi konflik ya sebenarnya itu ada dua dimensi satu kooperasi satu itu konflik ada sebagian mereka itu bekerjasama dengan peranakan cuman rupanya kerjasama ini tidak begitu kelihatan begitu ini mungkin ada hubungannya dengan kebudayanya juga karena peranakan itu umumnya kebudayanya sudah bukan Tionghoa yang murni bahkan penguasaan bahasa itu sudah kurang sekali jadi jadi untuk berkomunikasi mungkin bisa ada kesulitan di samping itu ada mungkin juga masalah yang lebih mendasar karena peranakan itu berakar di Indonesia dan mereka itu mencari makan di Indonesia dan berusaha juga di Indonesia bagi peranakan ini lebih sukar mungkin untuk mengebarah meninggalkan Indonesia tapi bagi Sin Iming gini karena mereka itu sudah dibekalkan dengan pendidikannya lebih tinggi dan juga mungkin keuangan yang lebih kuat skill yang lebih maju begitu mereka itu jadi tidak saja hanya berkecimpung di Indonesia mereka itu wawasannya itu jauh lebih luas daripada para peranakan jadi dan di antara peranakan dan Sin Iming kadang-kadang juga karena apa interestnya yang berbeda mungkin tidak bisa ada komunikasi yang luas sekali begitu sehingga kerjasama yang lebih rapat tidak bisa tercapai biarpun demikian ini tidak berarti bahwa antara Sin Iming dengan peranakan itu tidak ada yang itu tidak ada interaction ada juga tapi kita mesti paham juga bahwa ada generasi yang tua yang toto itu yang juga berkecimpung dalam bisnes dan sebagainya mereka itu masih sangat cukup fasil dalam bahasa Tiongpa dan mereka itu bisa bekerja sama dengan Sin Iming cuman jumlahnya kecil karena generasi tua ini ya sudah terlampau tua usianya mungkin dan dunia itu terpulang atau milik generasi milenial mungkin oke terima kasih banyak Pak Leo mungkin waktunya memang sudah saya rasa sudah habis tapi sebelum saya menutup sesi malam ini saya harapkan Pak Leo dan Pak Asli memberikan closing statement misalnya Pak Leo memberikan apa ya nasihat-nasihat kepada peneliti muda dan Pak Asli juga memberikan nasihat kepada mahasiswa sejarah sekarang ini silahkan mulai dari Pak Leo dulu iya saya ini apa seorang akademisi jadi mungkin sudah terlampau lama mengajar di universitas seakan-akan mau memberikan kuliah atau apa sebetulnya saya gak bermaksud menggurui bagi peneliti yang mudah mungkin mungkin jika saya bisa share pengalaman saya share atau dalam bahasa Melayu saya sekarang mengongsi membagi bagi-bagi atau mengongsi pengalaman begitu saya saya pikir yang penting itu ada penguasaan bahasa dan tidak cukup jika kita hanya menguasai satu bahasa saja di samping bahasa Indonesia itu memang kalau di Indonesia yang paling penting bahasa Indonesia di samping itu juga bahasa Inggris penting juga dikuasai tapi kalau mau meneliti tentang masalah Tionghoa dan sebagainya itu bahasa Tionghoa sendiri itu juga harus dikuasai sebetulnya tidak sukar tetapi harus apa itu membuat harus harus sedikit nekat mempelajari bahasa itu dan di samping itu juga mungkin bahasa-bahasa yang lain bahasa Jepang bahasa Perancis bahasa Belanda juga itu semuanya penting jadi dengan penguasaan banyak bahasa kira saya kita baru bisa memetik buah yang lebih besar lebih matang begitu jika kita hanya berdasarkan bahasa Inggris itu masih tidak memadai jadi saya melihat orang-orang yang berkesimpung di dalam bidang penelitian Chinese Overseas ini umumnya mereka itu mempunyai banyak bahasa menguasai banyak bahasa jika kita sudah terlampau tua kadang-kadang belajar bahasa tidak begitu mudah ya cuma saya percaya jika kita berusaha pasti bisa berhasil terima kasih sekian terima kasih nasihatnya Pak Leo ini untuk rekan-rekan muda supaya ini selagi Anda muda belajarlah bahasa asing sebanyak-banyaknya nanti bisa seperti Pak Leo bisa memakai sumber-sumber dalam berbagai macam bahasa terima kasih Pak Leo Pak Asli silahkan ada saya tidak memberikan nasihat itu tetapi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan memang banyak persoalan mengenai masalah Tionghoa ini masalah bagaimana menghapus atau mengurangi stigma ini perlu dilakukan di samping itu juga pada memori kolektif bangsa ini harus diperlihatkan juga tadi mengenalkan orang-orang Tionghoa ini termasuk sumbangan atau sumbangsi mereka terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia terhadap berbagai bidang di Indonesia ada satu aspek yang menjadi pusat perhatian saya juga sekarang yang belum terjawab sudah diusulkan satu orang dari kalangan Tionghoa itu menjadi pahlawan nasional kita tahu dari tahun ke tahun masing-masing kelompok masing-masing golongan itu selalu berkeinginan untuk mengusulkan kalangan mereka itu menjadi pahlawan nasional dari kalangan Islam NU Muhammadiyah bahkan dari kalangan katolik dan lain-lain dan juga dari daerah demi daerah itu juga mengusulkan persoalannya untuk Tionghoa apakah pahlawan nasional atau yang berjasa untuk Tionghoa itu untuk kemerdekaan Indonesia hanya satu orang hanya John Lee saja nah setelah ini siapa gitu apakah ada orang Indonesia lain yang berjasa untuk Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia menurut saya ini juga perlu dipikirkan karena misalnya disebut nama Lim Kumbhian tapi agak susah untuk menjadi pahlawan nasional atau tidak mungkin karena dia terakhir mengambil kemerdekaan negaraan Tiongkok nah siapa lagi tokoh Tionghoa yang lain yang kiranya layak menjadi pahlawan nasional saya berpikir misalnya pahlawan dalam bidang olahraga itu kan juga banyak yang bisa dicalonkan jadi bukan hanya dalam bidang politik saja Rudi Hartono itu mungkin layak menjadi pahlawan nasional tapi tunggu dulu setelah dia meninggal itu itu beberapa pemikiran saya terima kasih terima kasih Pak Azmi ini tunggu luar biasa malam ini saya lihat masih ada 112 orang yang masih di zoom dan sekitar 40 orang di youtube jadi masih ada 150 orang menyaksikan acara malam ini live sekali lagi terima kasih kepada Pak Leo yang sudah meletakkan dasar-dasar bagi studi Tiongla di Indonesia dan juga kepada Pak Azmi selaku sedarawan Indonesia yang membukakan pintu kembali bagi Tiongla untuk kembali masuk menjadi bagian yang integral dari sejarah atau histori Indonesia Indonesia Ibu Bapak sekalian kita layak sekali untuk memberikan applause keras-kerasnya kepada dua pionir kita malam ini Pak Azmi dan Pak Leo terima kasih terima kasih untuk itu untuk menutup acara saya kembalikan ke host kita malam ini Ravando terima kasih terima kasih banyak Mas Didi dan terima kasih banyak kepada kedua pembicara Pak Azmi dan juga Pak Leo dan juga kepada para peserta yang masih setia mengikuti sampai overtime 30 menit pun ternyata masih sangat ramai dan kita akan bertemu lagi pada Senin depan tentu dengan topik yang berbeda untuk topik tentang webinar minggu depan sebenarnya oh musik ya mas ya untuk minggu depan tentang Tiongla dan musik ini sudah fix jadi apakah boleh disebutkan Mas untuk ininya pembicaranya atau masih oh ntar aja tapi masih surprise tapi topiknya mengenai musik klasik dan musik jazz oke jadi kita bertemu lagi pada Senin depan di jam yang sama dan juga sebagai catatan bagi teman-teman Bapak Ibu yang tertarik untuk membeli buku Tiongla dalam Keindonesiaan yang tiga jilid itu bisa menghubungi mungkin Mas Didi ya Mas ya karena setahu saya Mas Didi pernah cerita bahwa stoknya masih cukup masih ada beberapa gitu jadi mungkin bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung nanti Jafri atau bisa ke Panitia bisa ke saya atau ke Mas Didi untuk nanti kemudian bisa diproses jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian salam sehat dan sampai bertemu lagi di depan kita akan rapat dulu Pak Aswi dan Pak Melo mohon tiga sebentar ya